Terima kasih area mungkin juga para pendengar juga yang saat ini sedang mendengarkan mungkin sudah ada yang beraktivitas kembali ya bekerja walaupun mungkin tidak seperti dulu kadang-kadang overtime sehingga ketika program ini on air ada beberapa pendengar seringkali masih ada di perjalanan ya tapi untuk saat-saat ini kan masih kita tuh masih ada PSBB juga sekalipun udah ada juga yang disebut PSBL gitu ya jadi kembali lagi tetap sebagian yang sudah beraktivitas tetap harus menjaga protokol kesehatannya ya bukan artinya bahwa ini kita udah bebas dari covid enggak tapi malah menurut Fero sih ya dengan dimulai lagi aktivitas ekonomi karena mau gak mau kan ini tekanannya di ekonomi jadi mau gak mau aktivitas ekonomi harus berjalan kembali resikonya memang cukup besar ya namun kembali lagi kalau kita bisa benar-benar awareness dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah dimana kita harus memperhatikan protokol kesehatan ada baiknya kita mengikutinya tidak melanggarnya bahkan di beberapa daerah dikatakan bahwa kalau gak pakai masker kan kena denda ya ada yang kena denda mungkin 250 atau berapa gitu ya beda-beda wilayah ya ada mungkin beda-beda peraturannya ya nah jadi daripada kena dendahnya gara-gara masker sebaiknya memang punya 2 atau 3 masker di dalam tas gitu ya kalau Fero ya sering kali membawa maskernya beberapa biji memang jadi Fero lihat-lihat ini di wilayah seperti apa sih kalau kerumunan orangnya lumayan banyak dan agak berdekatan biasa saya langsung menggunakan masker yang triply jadi yang benar-benar buat medis tapi kalau misalnya ya cuman ketemu 2-3 orang dan agak berjauhan saya pakai masker kain biasa jadi kitanya sendiri loh yang harus awareness jangan sampai disuruh orang gitu jadi kitanya sendiri yang awareness ini situasinya gak mendukung nih kalau saya pakai cuman masker kain ya pasalnya punya juga yang medis kan cukup beli aja beberapa gak usah banyak-banyak gitu kan karena dipakai yang medis kan hanya di kasus-kasus urgent aja gitu nah para pendengar tentu juga di balik ini semua kita kembali lagi bahwa ada beberapa yang malam hari ini yang akan disampaikan firman Tuhan oleh pendeta Gilbert Limondong namun Bapak juga sempat di Jumat lalu ada beberapa menyampaikan informasi-informasi seperti Bapak itu melalui komunitas kamu hebat ini puji Tuhan begitu antusias para komunitasnya kamu hebat untuk memberikan persembahan kasih dan persembahan kasih ini juga sudah disalurkan dan bahkan Bapak lagi ada rencana untuk menyalurkannya ke area-area ya daerah-daerah sehingga sempat juga Bapak menyampaikan bahwa ada daerah-daerah tentu yang membutuhkan tangki air juga ada juga yang mendapatkan dari pemerintah ya untuk pengadaan air wah itu luar biasa banget luar biasa banget saya bilang nah itulah ya orang-orang yang percaya kalau setia di dalam Tuhan pasti tepat pada waktunya Tuhan akan buka jalannya walaupun sebenarnya di dalam kondisi yang ya seperti ini ya pandemi situasi yang tidak nyaman tapi di satu sisi buat orang-orang yang percaya dalam Tuhan dan tetap setia di dalam masalah seperti ini tidak bersungut-sungut malah mendapatkan banyak kebaikan Tuhan ada saya juga melihat di area Vero ya ada beberapa orang yang dia berpikir bahwa wah saya tidak bisa ekspor lagi karena lockdown tapi ternyata di kondisi di luar negeri di lockdown sehingga dia tidak bisa ekspor malah dia menemukan jalur market yang baru ya jalur market yang baru dan akhirnya saya bisa ngobrol dan bersinergi apa yang bisa saya support dari dari sisi dia juga jadi lagi trial dengan proyek dia jadi ini menurut saya itulah yang yang Vero pahami bahwa saya imani juga bahwa orang-orang yang percaya Kristus di dalam kondisi seperti apa kita tidak perlu panik ya seperti menulis lalu kan Vero sudah bilang kita tidak perlu panik tapi kita berserah penuh dan Tuhan pasti akan buka jalan dan saya juga melihat dari program kamu hebat ini banyak sekali dari tim sudah memberikan menyalurkan semua ya baik dari APD makanan kebutuhan sampai ke STT-STT gitu ya sampai pendeta-pendeta di daerah gereja-gereja juga semua kalangan tidak memilih sampai juga ke jemaat sendiri di GBI GLOW gitu mendapatkan bantuan sosial dalam arti ini semua digerakkan oleh Tuhan melalui para members dari komunitas kamu hebat dan saya melihat ini luar biasa jadi mungkin para pendengar juga ada yang mungkin merindu ingin ambil bagian bisa mengikuti nanti di besok pagi di jam 6 ada live streaming dari pendeta Gilbert itu bisa diikuti biasanya Bapak akan Sonding untuk pemberian kasihnya atas nama Griffin Limondong tinggal rekeningnya nanti bisa lihat di deskripsinya dan juga ada beberapa hal yang Bapak juga sedang ingin membuat program yang terbaru ada program terbaru dimana mulai selasa ini Bapak Gembala membuat program bekerjasama dengan salah satu rekannya rekannya di Israel saya percaya hubungan Bapak Gembala dengan rekannya ini cukup dekat yang saya tahu dia sebagai tour guide di Israel jadi mungkin saya rasa tidak cuma hubungannya sebagai tour guide dengan ini saya rasa hubungannya jauh lebih kental sehingga nanti selasa mulai mulai Juli bukan besok mulai selasa di bulan Juli setiap pukul 4 sore Bapak Gembala bersama Mr. Jerious dari Nasaret mereka akan live di channel clock pribadi pendeta Gilbert Limondong jadi otomatis bahwa sayang banget jamnya jam 4 tapi saya percaya pasti ini kalau kita sudah sounding pasti akan para pemirsa yang ingin apa ya Bapak sempat sounding bahwa yang akan dibahas itu kita yang nonton nanti boleh nanya langsung live di komen mau nanya apa aja akan dijawab oleh Mr. Jerious dari sana Israel dan Bapak Gembala dari Jakarta juga akan memberi jawabannya dan saya bilang ini keren juga jadi mereka akan membahas mengenai Holy Land jadi mungkin buat beberapa yang belum pernah ke Holy Land atau beberapa yang sudah ke Holy Land buat yang sudah pasti merasa kayak flashback yang belum jadi semakin rindu sehingga kalau ada berkat-berkat lebih tidak dijajanin yang penting-penting ngapain kalau beli terus numpuk sepatu padahal sepatu sudah ada 20 terus masih beli terus daripada untuk itu kan lebih enak kan uangnya ditabung jadi one day bisa berangkat ke Holy Land bersama Bapak Gembala gitu kan asik ya Pero sempat ke Holy Land itu 3 tahun lalu 2017 ya 2017 bersama Bapak Gembala itu asik banget loh gak kerasa di perjalanan bahkan saya ingat dari Mesir itu sempat ke Israel itu kan jauh banget ya tapi saya gak merasakan boring gitu ya gak boring karena Bapak itu sepanjang perjalanan itu sering banget berbagi dan mengajarkan berbagi firman Tuhan juga sering memberitahu bahwa di jalan ini ada ini oh di lokasi ini dulunya ini jadi enak banget kita tuh gak boring dan tour guide tour guide nya tuh benar-benar handal gitu jadi mereka juga udah mulai bisa berbahasa Indonesia sehingga banyak hal yang gak kita paham tinggal tanya mereka bisa bantu jawab selama yang berhubungan semua dengan Mesir dan Israel menurut Bapak sendiri pembahasan kamu hebat Holy Land nanti bersama Pendeta Gilbert dari Jakarta dan Jeris dari Nasaredini mereka gak akan ngomongin tentang politik kecuali mungkin ada yang ngerempet banget ngelumih ya pasti Bapak akan jawab tapi bukan berarti lagi ngomongin politik enggak loh disini lebih condong kayak lebih mau ngobrolin tentang ya sejarahnya ya tentang Yesus gitu ya tentang yang lebih Alkitabiah pasti semuanya related dengan Alkitabiah seperti itu dan tentunya juga malam hari ini pembahasan dari Bapak Gembala tetap melanjuti dari Masmur ya karena minggu lalu kan sampai di Masmur 76 jadi mulai malam hari ini akan dilanjutkan dari Masmur 77 sampai 79 hanya pas Masmur 78 sempat terbagi tiga bagian ya karena kan ayatnya cukup panjang tuh jadi pastikan para pendengar mengikutinya juga jangan lupa menyiapkan Alkitab ya kalau Fero bilang sih lebih enak Alkitab langsung gitu ya daripada Alkitab apa dari handphone gitu ya digital seringkali kan ada notif masuk jadi terganggu jadi memang sih paling enak masih memegang buku Alkitabnya gitu lebih asik bisa mengikutinya ya dan malam hari ini kita juga apa banyak banget diingatin sama Bapak Gembala bahwa dari pembahasan dari Masmur ini ya kita tuh diarahkan untuk selalu mengingat perbuatan Tuhan gitu seringkali kita tuh sibuk ini dan itu apalagi banyak orang yang sedang panik sampai lupa kebaikan perbuatan Tuhan yang udah kita terima sebelum ada wabah ini terlalu fokus sama wabah sampai akhirnya tuh bisa ada yang kecewa sama Tuhan ada yang merasa kok doanya gak dijawab-jawab ada yang merasa waduh saya jadi di PHK kok Tuhan saya harus ngalamin gini bahkan tuh sebagian mungkin yang mengalami kehilangan keluarganya karena covid juga mereka kecewa sama Tuhan yuk mari bangkit bahwa anda semua gak sendirian ya yang mengalami banyak di luar sana tapi kalau kita ingat perbuatan Tuhan sebelum ada wabah ini begitu banyak udah kebaikan Tuhan ayo bangkit ya fokus pada kebaikan dan perbuatan Tuhan sehingga kita mudah untuk akhirnya melepaskan dengan tulus dengan berbesar hati apa yang terjadi saat-saat ini sekalipun gak enak tapi kita harus melihat Tuhan tetap menyertai kita dia gak akan meninggalkan kita begitu saja setiap pergumulan itu kita ikutin aja prosesnya dan yang pasti kalau kita selalu apa ya tidak melupakan pekerjaan Tuhan atau tidak melupakan perbuatan Tuhan yang pasti hidup kita tuh apa ya yang Verul dapetin sih dari bapak sempat bilang gini hidup tuh bukan soal puas gitu loh ya tapi hidup tuh soal taat nah disini memang kalau ketaatan itu memang suatu proses ya bukan tiba-tiba bapak gembala juhmarin kotba di ibadah raya minggu melalui online juga bapak terus sounding lagi menyampaikan lagi menekankan lagi bahwa kita harus taat ya jadi hidup bukan soal puas tapi hidup tuh soal taat karena bapak bilang kalau puas itu unsurnya kedagingan ya kan mencapai suatu wow udah keroy wow puas gitu itu kan keinginan daging tapi kalau soal taat kadangkala belum tentu keinginan kita tapi kita tahu itu kendak Tuhan kita coba mentaatinya dan kalau kita bisa lolos uji dengan taat Tuhan biasanya disitu berkenan kepada orang-orang yang tetap taat dan setia ya nah mari para pendengar kita udah siapin di studio ini juga malam hari ini yang melayani kita semua operator-operator dari hardline ini luar biasa kalau tanpa mereka maka program dari keluarga ku surga ku ini tidak bisa berjalan di setiap hari Senin ya mereka ini luar biasa banget bahkan di kondisi corona juga ada beberapa sebenarnya yang udah gak bergabung lagi di hardline tapi Faro tetap appreciate dengan mereka semua yang udah berjeri lelah di ladang Tuhan di radio ini yang sampai udah mencapai 50 tahun lebih ya jadi luar biasa jadi yuk mari dukung terus buat para pendengar setia bagi yang tetap selalu mengikuti waktu demi waktu dari radio hardline ini mungkin kalau Anda semua juga tergerak itu ingin membantu dari yayasannya segini ya silahkan tinggal bisa berkontak langsung dengan para manajemennya karena Faro seling ngobrol seling ngobrol disini ya semua baik yayasan atau apapun yang sifatnya di dalam ladang Tuhan kita ini kan semua bukan apa membuat suatu lembaga yang seperti produsen apa produksi produk atau apapun ya bukan tapi memang benar-benar semuanya hanya dari tuntunan Tuhan dan belas kasih Tuhan menggerakkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk berbagi biasa seperti itu ya nah mungkin para pendengar yang ingin mendukung bisa langsung menghubungi langsung juga ke radio hardline ini ya oke Faro gak berlama-lama lagi Faro percaya Firman Tuhan akan sampaikan Bapak Gembala Gilbert Limondong pada malam hari ini akan berkati kita semua dan tetaplah taat di dalam Tuhan Haleluya Haleluya nah buka kitab kita sama-sama Masmur pasal 77 hari kita mau bicara tentang Firman Tuhan bilang perbuatan Allah di masa lampau tapi secara khusus kita sedang membahas tentang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah Masmur 77 yaitu ayat pertama untuk pemimpin biduan menurut Jedutun Masmur Asaf jadi Masmur 77 juga tidak ditulis oleh Daud terus darat tetapi ditulis oleh pemimpin pujian yang bernama Asaf dan lagunya adalah lagu Jedutun nah aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku lihat sudah aku yang kasih dalam Tuhan dua kali diulang oleh pemasmur ini dengan nyaring dengan nyaring apa artinya lihat banyak orang hidup dalam kebimbangan banyak orang hidup dalam keraguan betul gak ya Tuhan bisa tolong Tuhan tolong saya dong Tuhan tolong saya dong seperti gak yakin gitu tetapi apa artinya dengan nyaring yang pertama yakin yang kedua apa artinya nyaring artinya tidak malu saudara-saudara orang mau dengarkan orang mau ejek orang mau bully orang mau fitnah orang mau tertawa bahkan I don't care I will shout to God saya akan berteriak dengan suara nyaring kepada Tuhan kenapa karena saya tahu bahwa dia pasti mendengarkan jadi yang pertama bicara dengan nyaring itu bicara tentang kesungguhan bicara tentang iman bicara tentang keyakinan bicara tentang kepastian yang kedua itu bicara tentang tidak ada rasa malu ada banyak orang yang berpikir aduh nanti kalau saya berteriak tentang Tuhan nanti gimana orang ngomong nanti orang tertawakan saya nanti kalau gak terjadi gimana jadi yang pertama bukan hanya dengan yakin bukan hanya dengan iman bukan hanya dengan kesungguhan tapi yang kedua juga tanpa rasa malu karena Alkitab jelas bilang kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia aku pun malu mengakui kamu di hadapan Bapakku yang disuruh ada banyak orang doanya sembunyi-sembunyi takut ketahuan orang saya tidak bilang bahwa doa itu harus seperti orang munafik kata Yesus no tapi be yourself selesai lihat tentang Daniel misalnya Daniel berdoa di loteng atas tiga kali sehari iya kan dan Alkitab bilang dengan pintu-pintu yang terbuka dengan tingkap-tingkap yang terbuka artinya apa orang bisa lihat tetapi ada satu kalimat disitu seperti yang biasalah dia lakukan artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh apapun jangan sampai kita jadi orang yang malu mengakui Yesus Yesus Tuhan dan Raja kita bangga karena dia pun bangga mengakui kita sebagai anak-anaknya dia mati dari kayu salib dan dengan bangga dia berkata sudah selesai sudah kulunasi sudah kubayar sudah kubereskan semuanya wuh haleluya dengan suara nyaring artinya apa mantap tidak ada keraguan tidak ada kebimbangan punya tekat yang mantap saya tahu Tuhan mendengar doa saya tahu Tuhan pasti mengerjakan mujizat saya tahu Tuhan tidak mungkin permalukan saya haleluya karena itu pemasmur jelas berkata dengan suara nyaring dengan suara nyaring saya ulangi ayat pertama ayat kedua aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan malam-malam tanganku terlur dan tidak menjadi lesu jiwaku enggak dihiburkan lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan pada masa kesusahanku aku mencari engkau aku tidak mau dihiburkan nah ini dia persoalannya ada banyak orang aku lagi bete tahu bete butuh tatitayang jayus ya kan ada banyak orang aku lagi bete itu dia cari hiburan dunia ya kan coba beberapa orang yang ditangkap soal narkoba hari-hari ini ya kan kalau ditanya kenapa pakai narkoba lagi bete ya kan lagi stres butuh hiburan jawaban-jawaban klasik lah saudara-saudara ya kan tapi ada banyak orang begitu kenapa akhirnya selingkuh ya kan punya perempuan lain karena merasa lagi bete ada banyak orang pikir kalau dia lagi bete dia menghalalkan segala cara ada banyak orang pikir kalau dia lagi bete ya harus di ngerti lah ya saya ambil ke pusat ini ya karena saya lagi bete saya lagi susah saya lagi banyak masalah ya ngerti dong hey engkau bukan anak Tuhan kah engkau bukan anak Tuhan Yesus kah kalau engkau bukan anak Tuhan engkau bukan anak Tuhan Yesus it's okay buat begitu tapi anak Tuhan Yesus berbeda kenapa anak Tuhan Yesus berbeda karena kita tahu damai sejahtera yang kuberikan kepadamu kata Yesus tidak seperti yang dunia berikan karena yang dunia berikan sementara sifatnya tapi yang Kristus berikan itu kekal sampai selama-lamanya hallelujah yeah jadi selalu yang kasih dalam Tuhan pelajaran ini luar biasa di ayat yang kedua dikatakan pada hari kesusahan pada hari aku bete pada hari aku diantam badai pada hari aku stres aku mencari Tuhan aku menantikan penghiburan Tuhan kira-kira demikian malam-malam dikatakan apa tanganku terurut dan tidak menjadi lesu jiwaku enggak dihiburkan jadi tanganku terulur aku percaya ada Tuhan aku percaya ada kedasatan aku gak mau cari hiburan-hiburan dunia karena hiburan-hiburan dunia menyesatkan hiburan-hiburan dunia sifatnya sementara hiburan-hiburan dunia sifatnya hanya luarnya saja hiburan-hiburan dunia justru kemudian menjauhkan saya dari Tuhan karena akhirnya saya merasa saya membutuhkan hiburan-hiburan dunia dan untuk sementara kita memang rasa puas karena daging kita puas tapi roh kita merintih dan tetap merahna sebagai hamba alas hanya mau ingatkan yang harus kau cari hiburan untuk roh makanya kalau kau lagi betek kalau kau lagi tertekan kau lagi sakit hati kau lagi dibuling kau lagi kecewang kau lagi marah ini yang harus kau buat putar lagu rohani sedapat mungkin coba menyanyi mulainya saya ngerti susah mulai manggut-manggut dulu mulai tepuk tangan dulu mulai bergumam dulu mulai angkat tangan dulu tanpa kau sadari kau mulai masuk dalam hadirat Tuhan karena apa? karena rohmu mulai diberi makan rohmu mulai dikuatkan sehingga pada saat itu rohmu mengalahkan jiwamu dan rohmu mengalahkan kedaginganmu dan kita lebih daripada orang-orang yang menang yeah selanjutnya ayat yang keempat dikatakan apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku ya kan apabila aku mengingat Allah aku mengerang aku bersyukur aku bersorang aku bersuka tetapi ketika aku hanya berpikir tentang diriku maka lemah lesulah semangatku engkau membuat mataku tetap terbuka aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata ya kan jadi kalau aku pandang Tuhan aku terbuka mataku aku melihat anugerahmu aku melihat kasih setiap ya kan aku seperti orang tidak bisa berkata-kata speechless karena kedahsyatan kuasa yang luar biasa ayo kita lihat selanjutnya dikatakan aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala tahun-tahun zaman dahulu aku ingat aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku aku merenung dan rohku mencari-cari untuk selamakah untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi jadi lihat saudara keingkat selam Tuhan ketika kita hari ini menghadapi masalah kadangkala kita mesti mengingat hari kemarin bagaimana Tuhan bela kita bagaimana Tuhan buat mujizat bagaimana Tuhan berperang buat kita Daud bilang apa dulu aku muda sekarang aku menjadi tua tidak pernah aku lihat anak susu orang benar meminta-minta rohku Daud bilang apa sama saud hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawan ayahnya setiap kali aku dapat binatang buas aku tangkap jenggotnya jenggotnya aku robek mulutnya Tuhan yang sama yang then yang waktu itu menyerahkan binatang buas dalam tanganku Tuhan yang sama yang akan melakukan perkara dasyat bagi hidupku haleluya jadi yang kita ingat tentang masa lalu adalah kebaikan Tuhan yang kita ingat tentang masa lalu adalah kedasyatan Tuhan kuasa Tuhan pertolongan Tuhan rahmat Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita jangan yang kita ingat yang jelek-jelek wah si ini pernah ngomongin saya waduh saya pernah gagal waduh saya pernah ya itu mah norah itu mah kampungan namanya ya kan tetapi anak-anak Tuhan dia mengingat bahwa Tuhan pernah menyelamatkan saya dulu saya gak punya apa-apa dulu saya merantau ke Jakarta saya gak punya apa-apa Tuhan yang tolong saya dan sekarang saya menghadapi badai ini saya menghadapi situasi ini kalau waktu itu Tuhan tolong hari ini Tuhan tolong untuk selama-lamanya dia tetap Tuhan yang tidak berubah haleluya saya setuju katakan amin yeha haleluya puji Tuhan glory buat Yesus selanjutnya dia katakan apa ayat 9 sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun sudah lupakah alam menaruh belas kasihan atau ditutup nyala rahmatnya karena murkanya maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah lihat selain itu yang kasih dalam Tuhan ini semua intimidasi iblis jadi pemasmur sedang menggambarkan bagaimana intimidasi iblis masuk dalam pikiran seseorang iya ya iman kita bersaksi kepada kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita iman kita bersaksi kepada kita bahwa mujizat pasti masih terjadi tapi sudah itu yang kasih dalam Tuhan iblis gak suka kita hidup dalam kebenaran karena jika kita tahu kebenaran kebenaran itu kan memerdekakan kita dan iblis gak suka apa yang iblis mau buat iblis mulai copy dan memutar balikan fakta ya dengar kita bilang iblis menyamar sebagaimana keterangan dia kelihatannya memberi jawaban buat kita tapi sebetulnya menyesratkan kita secara daging kita kayaknya puas oh iya benar juga ya Tuhan mungkin meninggalkan saya Tuhan mungkin berubah Tuhan mungkin gak mengasihi saya akhirnya kita jadi pikiran-pikiran yang pity seperti itu sebagai amba Allah saya mau ingatkan dalam nama Yesus lawan iblis never entertain it jangan pernah nikmati kalau iblis mulai menyerang kita lawan, 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 lawan dan kalau hari ini sudah berkata iya ya pendeta saya juga berpikir begitu ya itu dia setan sedang menyerang saudara setan sedang mengintimidasi saudara dan tidak ada yang bisa menolong saudara tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara kecuali saudara lawan nah persoalannya waktu iblis mulai mengintimidasi kita seperti itu kita mulai ikuti alur berpikirnya iblis iya benar ya buktinya saya doa gak dijawab buktinya pelayanan saya goyang buktinya mujizat tidak terjadi buktinya sekarang uang tabungan yang selama ini saya simpan udah mulai saya mesti gali sendiri buktinya utang saya gak terselesaikan buktinya saya dirumahkan wah iblis ahli mengajukan bukti-bukti untuk menandakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita Tuhan sudah berubah dari kasih setianya tapi hari ini saya mau bilang jangan bodoh iblis sedang mempermainkan saudara tapi ini yang saya mau bilang Tuhan tidak pernah berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya diantap Tuhan yang kuat diantap Tuhan yang dasar diantap Tuhan yang mampu diantap Tuhan yang akan lakukan segala perkara tepat pada waktunya hallelujah kita lihat selanjutnya yes ayat 12 aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya aku hendak mengingat kajaiban-kajaibanmu dari zaman purbakala jadi sudah bisa lihat ada bergejolakan batin disini di satu sisi digambarkan intimidasi iblis dan bukan hanya asaf yang mengalami setiap kita orang-orang muda bisa mengalami hamba-hamba Tuhan bisa mengalami pasangan suami istri bisa mengalami para pejabat para pemimpin-pemimpin hebat bisa mengalami karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang hati-hati hati-hati iblis itu licik dia mau coba selalu dengan intimidasi 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 tetapi yang luar biasa asaf mengambil kesimpulan begini aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya aku hendak mengingat kajaiban-kajaiban dari zaman purbakala aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan sorry untuk bilang ini kalau kita mau ikut intimidasi iblis kita bodoh hari ini kita belajar mari kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang pertama saya pelajari orang-orang yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dapat berkata tidak pada setan yang kedua saya pelajari orang-orang yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan akan selalu kuat di tengah badai yang ketiga saya pelajari orang-orang yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan akan selalu menyadari tugas, panggilan serta destiny dalam hidupnya dan yang keempat orang-orang yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan akan selalu hidup dengan sukacita dan akan hidup selalu dengan semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah saudara ku yang kasih dalam Tuhan karena itu iblis mau kita hanya mengingat masalah mengingat persoal mengingat hal yang menyakitkan mari kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah saudara-saudara yang mungkin selama ini hanya mengingat ingat kesalahan istrimu saudara-saudara yang selama ini hanya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan suamimu kesalahan-kesalahan mertuamu kesalahan-kesalahan iparmu kesalahan-kesalahan besanmu kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitarmu kesalahan-kesalahan pelayan-pelayan Tuhan Yang lainnya, saya mau beritahu kau sudah Dijebak oleh setan Tapi mulai hari ini Kita mengingat perbuatan Tuhan Tuhan yang telah mempersatukan saya Dekat istri saya, Tuhan yang mempersatukan saya Dengan suami saya, Tuhan yang telah Menguatkan saya di masa-masa sukar saya kemarin Maka Tuhan juga akan memberikan Kemenangan saya yang dasar, milang-gemilang hari ini Haleluya, soalnya ku yang kasih dalam Tuhan What Is in your mind Apa yang adalah pikiranmu Kelemahan Kegoncangan Kekecewaan Ketertekangan Itu berarti iblis sedang menjajah hidupmu Dalam nama Yesus, lepaskan diri Tapi kalau dalam pikiranmu ada pujian Ada penyembahan Ada sukacita Ada rancangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dasar, luar biasa Roh kudus berarti sedang mengurapi Haleluya, kita lihat selanjutnya Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya, aku hendak mengingat Kajaiban-kajaibanmu dari zaman purba kalah Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Ya Allah, jalanmu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami Engkau lah Allah yang melakukan kajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu Di antara bangsa-bangsa Wow Engkau lah Tuhan yang melakukan kajaiban Saya masih percaya Allah saya ajaib Saya masih percaya Dia spesialis Dia ahlinya Untuk melakukan kajaiban Bagaimana Musa dapat keluar dari Mesir Kajaiban Bagaimana Musa Bisa menyebrang Laut Teberau Kajaiban Bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat Kajaiban Bagaimana Yusuf yang difitnah oleh istrinya Potifat Dibuang dalam penjara Dan dapat keluar dari situ Bahkan jadi pernah menteri Kajaiban Bagaimana Lazarus Yang sudah mati membusuk empat hari Lalu kemudian bisa bangkit lagi Kajaiban Bagaimana Paulus Bagaimana Petrus Yang menangkap ikan sepanjang malam Gak dapat apa-apa Lalu hanya dengan menebarkan jala Di sebelahkan perahu Sesuai dengan Perintah Kristus dalam hidupnya Dalam ketaatan itu Peraunya hampir tergelam Jawaban saya sederhana Kajaiban Pertanyaan saya Terus Tuhan stop buat kajaiban Terus Yesus stop buat kajaiban Come on Dia bukan Tuhan yang stop buat kajaiban Sampai kata saya capek mengajarkan kajaiban Nanti mereka jadi lemah iman No He is God of America Dia adalah Allah Allah kajaiban Saudara Dia ahli dalam melakukan kajaiban Kajaiban yang luar biasa Dan sebagai apa alas Saya hanya mau ingatkan buat saudara Saudara-saudara yang sakit Saudara-saudara yang sedang berbeban perat Saudara-saudara yang mungkin sedang panik dan bingung Karena situasi yang terjadi Ijinkan saya mengingatkan buat saudara Keajaiban Masih dapat terjadi Karena itu ada kalahnya Kita memang harus berpikir secara logika Tapi ketika logika kita udah gak tau lagi Logika kita sudah terbatas Logika kita sudah gak mampu lagi Di saat seperti Jangan putus asa Di saat seperti Tetap beriman Di saat seperti Tetap percaya Bahwa Allah yang ajaib Akan melakukan perbuatan-perbuatan Yang dasar Setuju katakan Yeah Woo Yeah Amin Wow Kalau kita gak ketemu lagi Gimana ya Saya udah seneng Sehari tiga kali Ketemu saudara Ya kan Eh tiba-tiba diumumkan Relaksasi PSBB Semua harus kembali bekerja Ya Saudara-saudara ya kan Jadi yang kawan-kawan kita di luar negeri Juga Kebanyakan tetap masih nonton Saya lihat ya kan Tetapi sekarang Banyakan nontonnya Reran ya Saudara-saudara Tidak live-nya lagi Padahal kemarin itu seru Ya kan Kita live Ada yang dari Sudan Ada yang dari Italia Ada yang dari Inggris Ada yang dari Perancis Ada yang dari Amerika Ada yang dari Cina Ada yang dari mana lagi itu ya kan Saudi Arabia Wow Saya semangat Ada yang dari Qatar ya kan Ada yang dari Amerika juga macam-macam Ada yang dari LA Ada yang dari Arkansas Ada yang dari Momele Momele Italia Dari mana-mana itu Saudara-saudara Wow luar biasa Saya bangga dan bersyukur Ya kan Puji Tuhan Ada yang dari Afrika Selatan Wow Iya kan Tapi saudara-saudara Dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Kita tetap jadi sebuah komunitas Yang luar biasa Karena itu pastikan Saudara-saudara tetap Like Share Ya kan Saudara-saudara Belum subscribe Subscribe Kalau saudara lihat lonceng Di ting Ya kan Sehingga tetap kita menjadi Satu komunitas yang luar biasa Bagi kerajaan sorga Haleluya 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 Yeah Tuhan itu baik Amin Nah Engkau lah Allah yang melakukan kajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu Dari bangsa-bangsa Dengan lenganmu Engkau telah menebus umatmu Haleluya Bani Yaakub dan Bani Yusuf Air telah melihat engkau Ya Allah Air telah melihat engkau Lalu menjadi gentar Bahkan samuraya gemetar Awan-awan mencurahkan air Awan gemawan bergemuru Bahkan anak-anak panahmu berterbangan Darugunturmu mengelinding Kilat-kilat menerangi dunia Bumi gemetaran bergoncang Melalui laut jalanmu Dan lorongmu melalui muka air yang luas Tetapi jejakmu Tidak Kelihatan Perhatikan kalimat ini Jejakmu tidak kelihatan Atau terjemahan aslinya Bilang Jejakmu tak tertangkap oleh manusia Artinya apa? Artinya gini Kalau Tuhan bekerja Itu Makanya suka saya bilang gini My God Will never ever Too late Tetapi seringkali Dia buat kita deg-degan Tuhan gak pernah terlambat Cuma seringkali Dia bikin kita deg-degan Terus jalan Iya kan Di menit-menit terakhir Di saat kita udah bilang Ruh Tuhan kayaknya udah gak mungkin Dan Tuhan kayaknya udah gak mungkin Makanya selalu saya bilang Kalau kita butuh hari Kamis Jam 12 siang Kadang-kadang kan kita harapkan Senin gitu udah beres Kita selasa udah beres Kadang-kadang Tuhan kan nolong kita gitu Kalau kita butuh Kamis jam 12 siang Dia tolong kita hari Kamis jam 11.55 Jantung kita udah turun ke pusar Naik lagi turun lagi ke pusar Iya kan Di saat seperti itu udah bilang Tuhan Udah saya udah gak tau Apa yang mau jadi terjadilah Pokoknya saya udah gak tau Tuhan Saya udah gak tau Eh Tuhan buka jalan Surah gue yang kasih dalam Tuhan For 36 years 36 tahun saya ada di ladang pelayanan Dan surah gue yang kasih dalam Tuhan Saya pelajari Tuhan tidak pernah terlambat Betul Tuhan tidak pernah juga terlalu cepat Tapi yang seringkali Dia buat kita Really deg-degan Surah saudara Di saat-saat yang terjepit Di saat-saat di ujung tanduk itu Di sini Tuhan melakukannya Kadang-kadang saya tanya Tuhan kenapa begitu Dan Tuhan mengingatkan saya Supaya kita gak meninggikan diri Supaya kita gak menyombongkan diri Supaya kita betul-betul sadar Semua dan semua Datang dari Tuhan Makanya jelas di sini katakan Jejakmu tidak kelihatan Artinya tak tertangkap oleh manusia Ayat 21 Ayat yang terakhir Engkau telah menuntun umatmu Seperti kawanan domba Dengan perantan musa dan haram Kalimat ini indah Tuhan menuntun kita Kalau Tuhan menuntun kita Bukan berarti Tidak menghadapi musuh Tapi kalau Tuhan menuntun kita Dia pastikan Kita ada di tempat yang aman Nyaman dan indah Dan luar biasa Jadi karena itu Karena Tuhan yang akan menuntun kita Belajar taat Belajar berserah Belajar tekur Belajar sungguh-sungguh Karena waktu Tuhan menuntun kita Tidak selamanya seperti yang kita harapkan Tidak selamanya seperti yang kita sudah duga Dan kita sudah perkirakan Tapi kalau Tuhan bongkar semua Rancangan-rancangan kita Karena dia persiapkan sesuatu yang lebih baik Buat kita Haleluya Saudaraku Stop Menceritakan masalah Stop Menceritakan hal-hal yang baik Stop Menceritakan hal-hal yang menyakitkan Mulai hari ini Mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah Dengan menceritakan perbuatan Allah Kita tenang Dengan menceritakan perbuatan Allah Kita tetap memandang dia Dengan menceritakan perbuatan Allah Kita berani berkata tidak kepada setan Dengan segala tawaran dosanya Dan dengan menceritakan perbuatan Allah Hidup kita akan selalu membawa Keselamatan buat banyak orang Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Dunia sedang tidak pasti Dunia sedang goncang Dan dunia sedang membutuhkan jawaban Dan jawabannya sejadi Hanya alam kasih Kristus Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Biarlah hari ini Kita diingatkan kembali Ya Tuhan Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan yang membesarkan Aku mau meninggikanmu saja Dan aku mau fokus Pada segala karir dan anugerahmu yang luar biasa Saudara dan Masmur 78 Ada 72 ayat Jadi kita hanya bahas sampai ayatnya yang ke Kita akan bahas sampai ayatnya yang ke 31 Saudara ya kan sampai ayat 31 Dikatakan demikian Masmur 78 Pelajaran sejarah Nyanyian pengajaran asaf Pasanglah telinga untuk pengajaranku Hei bangsaku Sendenglah telingamu kepada ucapan mulutku Nah jadi Alkitab sudah mau ingatkan buat kita Bahwa hidup yang kuat Hidup yang menang Hidup yang penuh dengan mujizat Hidup yang penuh sukacita Yang pertama kalau kita pasang telinga untuk pengajaran Yang kedua kalau kita sendengkan telinga kita Kepada ucapan mulut Tuhan Jadi artinya begini Telinga kita adalah pintu masuk dari banyak hal Kalau kita dengar hal-hal yang negatif Kita dengar hal-hal yang menyakitkan Kita dengar hal-hal yang melemahkan Kita dengar hal-hal yang mengkhawatirkan Maka itu juga akan menjadi kesimpulan dalam kehidupan kita Tapi sebaliknya Boleh saja kita dengar hal-hal yang menyakitkan Mengkhawatirkan Membingungkan Tetapi pada saat yang bersamaan Kita dengar juga firman Tuhan Kita dengar juga kekuatan Kita dengar juga jaminan Kristus Kita dengar juga janji-janji Tuhan Maka apapun yang terjadi Kita akan maju dan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa Makanya jelas hal-hal kita bilang Dua hal penting disini Dikatakan Pasanglah telinga untuk pengajaranku Hai bangsaku Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut Mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teketikida Jaman purba kala Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami Oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian Puji-pujian kepada Tuhan Dan kekuatan dan perbuatan-perbuatan ajaib Yang telah dilakukannya Ya lihat Surat Bengkas dalam Tuhan Jelas hal kita berkata Kami tidak sembunyikan pada anak-anak mereka Tapi kami akan ceritakan Apa yang kami ceritakan pada angkatan kemudian Satu puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan yang kedua Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Makanya hal kita berkata Jangan sampai engkau lupa Jangan sampai engkau melupakan Kenapa lupa? Karena kita tidak memperkatakan Dan kita tidak mengingatkan kepada anak-anak kita Makanya hal kita ajarkan kepada kita Ingatkan ketika kau duduk Ketika kau bangun Ketika kau berjalan Ketika kau berpergian Karena sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan Seringkali hari-hari ini komunikasi antara orang tua dan anak terhambat Sudah tidak ada lagi cerita-cerita Semua masing-masing sibuk dengan TV-nya Sibuk dengan gadget-nya Sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan Kita ingat Empat puluh tahun yang lalu Tiga puluh tahun yang lalu Mama masih bercerita pada anak-anaknya sebelum tidur Saudara-saudara Iya kan? Tapi sekarang anak-anak tidur dengan apa? Dengan gadget Iya kan? Tidur sambil main game Tidur sambil nonton Tidur sambil sibuk chatting dengan temannya Sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan Stoking-stoking Instagram orang Jadi sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan Makanya saya hanya mau tegaskan Kita kembalikan komunikasi Untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Anak-anak kita harus mengerti Pengalaman-pengalaman Tuhan dengan Tuhan Sehingga anak-anak saudara terus makin kuat Makin tertanam Dan akhirnya makin berakar di dalam terang Tuhan Dikatakan apa selanjutnya Ayat yang kelima Telah ditetapkannya peringatan di Yaakub Dan hukum Torah diberinya di Israel Nenek moyang kita diperintahkan Untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang lahir kelak Bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah Tapi memegang perintahnya Nah sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan Salah satu situasi yang terburuk dalam hidup orang percaya Adalah melupakan perbuatan Tuhan Dan pertanyaannya Kenapa kita bisa melupakan perbuatan Tuhan Yang pertama karena kita pikir Ah itu cuma kebetulan Yang kedua Karena kita tidak hidup dalam firman Sehingga kita tidak hidup dalam firman Kita anggap mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Tidak penting Mana sebaliknya dia ingat hal-hal yang menyakitkan Hal-hal yang mengecewakan Hal-hal yang menjatuhkan imannya Hal-hal yang buat dia kepahitan Itu yang dia ingat Jadi sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan Setan mau kita melupakan perbuatan Tuhan Tapi Tuhan mau Supaya kita tetap mengingat perbuatan-perbuatannya Karena dengan mengingat perbuatan yang kita beriman Dengan mengingat perbuatan yang kita akan semangat Dengan mengingat perbuatan yang kita percaya mujizat Dengan mengingat perbuatan yang kita takut berbuat dosa Dengan mengingat perbuatan yang kita selalu mendekat kepada Tuhan Dan hidup dalam tuntunan kasih Terima kasih Tuhan Yesus Iblis mau kita melupakan perbuatan Tuhan Karena orang yang melupakan perbuatan Tuhan Menjadi orang yang tidak bisa mencintai Tuhan dengan tulus-tulusnya Menjadi orang yang mudah bersungut Menjadi orang yang semakin menjauh dari Tuhan Dan menjadi orang yang menganggap kompromi dengan dosa Itu hal yang normal Karena kita masih hidup di dunia Betul saya Kristen Betul saya cinta Yesus Tapi kan saya masih hidup di dunia Wow parah Kenapa? Karena dia melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan Malam ini Alas satu kita ingat Masihkah saya setiap pagi Setiap menjelang malam Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Tuhan terima kasih Engkau telah melakukan ini Engkau telah melakukan ini Engkau telah melakukan ini Jangan sampai kita melupakan perbuatan Tuhan Karena perbuatan Tuhan lah yang membuat kita tegak Sampai hari ini ada sebagaimana kita ada Alleluia puji Tuhan Glory bagi Yesus Nah selalu yang kasih dalam Tuhan Selanjutnya apa yang kita pelajari Di sini Dikatakan apa? Dan jangan seperti nenek moyang mereka Angkatan pendurhaka dan pemberontak Angkatan yang tidak tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya kepada Allah Lihat selanjutnya Tapi kalau kita melupakan perbuatan Tuhan Lihat dikatakan Seperti nenek moyang mereka Angkatan pendurhaka Pemberontak Tidak tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya Jadi kalau kita melupakan perbuatan Tuhan Yang pertama kita jadi pendurhaka Yang kedua kita jadi pendurhaka Yang kedua kita jadi pemberontak Yang ketiga kita tidak tetap hatinya Dan yang keempat Kita tidak setia jiwanya Jadi orang-orang yang liat Jadi orang-orang yang seenaknya Jadi orang yang mudi Jadi orang yang maunya sendiri Lihat ayat selanjutnya Bani Efraim Pemana-pemana yang bersenjata lengkap Berbalik pada hari pertempuran Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah Dan enggan hidup menurut Tauratnya Lihat Bani Efraim Pemana-pemana yang bersenjata lengkap Ada banyak orang Sepertinya karunianya hebat Ada banyak orang Sebetulnya Hal-halnya dasyat dalam kehidupannya Tapi selalu ingin kasih kepada Tuhan Dia sudah melupakan perbuatan Allah Dan kan dia melupakan perbuatan Allah Dia jadi buat tindakan yang aneh-aneh Petrus sempat melupakan perbuatan Allah Sampai seorang bertanya Kau pasti murid Dia bilang aku tidak kenal dia Ngeri saudara Dari sini sebagai hamba Allah Saya hanya mau ingatkan buat saudara Jangan terpancing dengan strategi Iblis Iblis mau kita melupakan Pekerjaan dan perbuatan Allah Tapi Tuhan mau kita terus mengingatnya Menyimpan dalam hati Dan hidup di dalamnya Haleluya Dikatakan selanjutnya Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah Dan enggan hidup menurut Tauratnya Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang telah diperlihatkan kepada mereka Ayat 12 Di hadapan nenek moyang mereka Dilakukannya kajaiban-kajaiban Di tanah Mesir Di padang Soan Di belahnya laut Di seberangkannya mereka Didirikannya air Sebagai bendungan Dituntunnya mereka Dengan awan pada waktu siang Dan semalam suntuk Dengan terang api Di belahnya gunung batu Di padang gurun Diberinya mereka minum banyak air Seperti dari samuraya Dibuatnya aliran-aliran air Keluar dari bukit batu Dan dibuatnya air turun Seperti sungai Tetapi mereka terus berbuat dosa Ya kan Kalau orang melupakan perbuatan Allah Seberapa besar pun Tuhan Bekerja dalam hidupnya Dia tetap memilih Untuk hidup dalam dosa Jadi sudah Aku ingin kasih dalam Tuhan Itu sebabnya target setan Supaya kita melupakan perbuatan Allah Yang kita ingat Kalimat-kalimat Menyakitkan dari suami Kalimat-kalimat Menyakitkan dari istri Sehingga kita tawarkan Yang kita ingat Cuma kesalahan hamba Tuhan Yang kita ingat Cuma persoalan-persoalan Dalam gereja Sehingga yang terjadi Terus persoalan Tekanan Persoalan dan tekanan Tapi sebagai hamba alas Saya ingatkan buat sudah Mari mulai hari ini Ingat perbuatan Tuhan Dia sudah mati Buat kita Dia sudah selamatkan kita Dia sudah sertai kita Dan setiap kali kita menghadapi Malah petaka dan malah bahaya Selalu Tuhan juga Yang bela kita Dengan kuasa yang dasyat Dan luar biasa Haleluya Tetapi mereka terus Berbuat dosa terhadap dia Dengan memberontak Terhadap yang mati Di padang kering Mereka mencobai Allah Dalam hati mereka Dengan meminta makanan Menuruti hawan afsu mereka Mereka berkata terhadap Allah Sanggupkah Allah Menyajikan hidangan Di padang gurun Memang Ia memukul gunung batu Sehingga terpancar air Dan membanjir sungai-sungai Tetapi sanggupkah Ia memberkati roti juga Atau menyediakan daging Bagi umatnya Sebab itu ketika Mendengar hal itu Tuhan gemas Api menyala Menimpa Yaakub Bahkan murkah Bergejolak Menimpa Israel Sebab mereka tidak Percaya kepada Allah Dan tidak yakin Akan keselamatan daripadanya Perhatikan dua hal ini Tidak percaya pada Allah Dan tidak yakin Akan keselamatan daripadanya Doa saya Komunitas kamu hebat ini Yang pertama Percaya kepada Allah Dan bukan hanya Percaya kepada Allah Tapi ayat ini Yang ajarkan kita apa Ya kan Kita harus yakin Kita harus yakin Akan keselamatan daripadanya Jadi kita percaya kepada Allah Dan kita yakin Akan keselamatan Daripadanya Keselamatan Bukan karena perjuangan Keselamatan Bukan karena kita coba Berbuat baik Bukan karena kita beragama Bukan karena kita melakukan Amal ibadah Tapi keselamatan terjadi Karena iman Keyakinan Oh Yesus yang mati Dan sekayu salib Telah menembus kita Menyelamatkan kita Membawa kita Pada kemuliaan Ya haleluya Selanjutnya dikatakan Abang Maka ia Memerintahkan awan-awan Dari atas Membuka pintu-pintu langit Haleluya Menurunkan kepada mereka Hujan mana Untuk dimakan Dan memberikan kepada mereka Gandum dari langit Setiap orang telah makan Roti malaikat Ia mengirimkan perbekalan Kepada mereka Berlimpa-limpa Ia telah mengembuskan Angin timur di langit Dan menggiring Angin selatan Dengan kekuatannya Ia menurunkan kepada mereka Hujan daging Seperti debu banyaknya Dan hujan burung-burung Bersayap Seperti pasir laut Ia menjatuhkan Ketengah-tengah Perkeman mereka Sekeliling tempat Kediaman itu Mereka makan Dan menjadi Sangat kenyang Lihat kalau Tuhan Memberkati Mereka sangat kenyang Dikatakan selanjutnya apa Dikatakan Haleluya Mereka makan Dan menjadi sangat kenyang Ia memberikan kepada mereka Apa yang mereka inginkan Mereka Belum Merasa puas Sedang makanan Masih ada di mulut mereka Maka bangkitlah Murka Allah Tadak mereka Ia membunuh Gembong-gembong mereka Dan Menewaskan Teruna-teruna Israel Pertanyaan kita Kenapa Tuhan marah? Jawaban saya sederhana Kita bisa lihat pada Ayat yang ke-30 Mereka belum Merasa puas Mereka belum Merasa puas Hidup bukan soal puas Hidup soal tangan Kenapa ada banyak orang Berselingkuh Saya gak puas Dengan apa yang istri saya Buat pada saya Kenapa ada istri-istri yang Selingkuh Saya gak puas Dengan apa yang suami Saya buat Buat saya Saudara Puas itu soal daging Taat itu soal iman Saya ulangi sekali Puas itu soal daging Taat itu soal iman Kalau hidup mau cari puas Wah pelayanan disini Kurang bagus Saya pindah aja Saya rasa gak puas Saudara kayak kasih dalam Tuhan Itu salah satu kerja Iblis Kita mulai melupakan Perbuatan Allah Sehingga kita selalu hidup Dalam kekosongan Selalu merasa tidak puas Selalu merasa kurang Selalu merasa Ini belum yang terbaik Selalu merasa Wah bukan ini Lihat saudara kayak kasih dalam Tuhan Orang selalu merasa Tidak puas Dia jadi pemerontak Kenapa? Karena hidupnya Hanya dengan konsep-konsepnya Pokoknya yang hidup sesuai dengan konsepnya Wah itu yang luar biasa Tapi kalau tidak sesuai dengan konsepnya Wah ribut Kenapa? Karena hidupnya hanya dengan daging Hidup bukan soal puas Tapi hidup soal taat Karena puas itu soal daging Tapi taat Itu soal iman Dan kepastian Bahwa Tuhan telah memilih kita Dan melakukan perkara dasar Dalam hidup kita Haleluya Selalu merasa Selalu merasa Hari ini kita belajar Pernyataan yang sangat tegas Jangan sampai kita melupakan Perbuatan-perbuatan Allah Karena orang kalau melupakan perbuatan-perbuatan Allah Dia akan kompromi dengan dosa Orang kalau melupakan perbuatan-perbuatan Allah Dia menjadi orang yang semakin menjauh dari Tuhan Orang yang melupakan perbuatan-perbuatan Allah Cenderung menjadi orang yang Hanya terfokus pada dirinya sendiri Me, I, myself Aku, diriku, dan diri sendiri Saudara-saudara Tapi sebagai apa alas Saya ingatkan buat saudara Mari yang kita ingat perbuatan Tuhan Mari kita sadar Bahwa hidup ini harus taat Hidup ini harus bersyukur Hidup ini harus tetap maju Dan hidup ini harus mengandalkan Tuhan Karena jika kita berjalan bersama Tuhan Apa yang tidak pernah kita pikirkan Ini dia yang sediakan Haleluya Sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Saudara-saudara Haleluya Dan kebenaran firman Tuhan hari ini Masih mengambil dari Masmur Pasal 78 Yang kemarin kita hanya bacakan sampai ayat yang ke-31 Nah di ayat yang ke-32 dikatakan demikian Sekalipun demikian Mereka masih saja berbuat dosa Dan tidak percaya Kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib Nah seru-seru yang kasih dalam Tuhan Salah satu kebodohan terbesar adalah Tidak percaya Karena orang yang tidak percaya Tidak akan mengalami Orang yang tidak percaya Akan kehilangan banyak kesempatan dasyat Orang yang tidak percaya Akan mengalami Kehilangan-kehilangan mujizat Mujizat yang luar biasa Makanya kita berkata Yesus masuk Nasaret Dan tidak ada mujizat yang dapat kerjakan di sana Kenapa? Karena Yesus hera Tidak percayaan mereka Jadi seru-seru yang kasih dalam Tuhan Tidak percaya Akan menuntun kita pada kesusahan Tidak percaya Akan menuntun kita pada kesengsaraan Tidak percaya Itu tanda bahwa kita bodoh Dan tidak percaya Itu bukti bahwa setan sedang menguasai dan merasuk kita Jadi seru-seru yang kasih dalam Tuhan Hidup ini asal percaya saja Hidup ini asal percaya saja Kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong Kita percaya janji firman Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita Dan kita percaya Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk menentang kebaikan Bahkan kita percaya Dalam masa-masa sukar kita Tuhan memerintahkan pasukan malaikatnya Untuk menjaga kita Alleluia Sama-sama Taruh tangan kanan suruh di jadah Sama-sama bilang sama saya Saya harus percaya Sama-sama sekali lagi bilang Saya harus percaya Sekali lagi sama-sama bilang Saya harus percaya Meskipun mata saya belum melihat Meskipun tangan saya belum menyentuh Meskipun telinga saya belum dengar Tapi kalau Tuhan sudah janji Saya percaya langit dan bumi boleh menyatai Firman Allah tinggal tetap Yang setuju katakan Yeah Nah Selalu ingkat selam Tuhan Jadi kita lihat disini Firman Tuhan bilang Sekalipun demikian Mereka masih saja berbuat dosa Dan tidak percaya kepada Perbuatan-perbuatan yang ajaib Sebab itu Ia membuat Hari-hari mereka Habis dalam Kesiasiaan Dan tahun-tahun mereka Dalam keterkejutan Lihat selama yang keselam Tuhan Jangan sampai dua hal ini Terjadi dalam hidup kita Yang pertama Kita hidup dalam kejutan-kejutan Yang menakutkan Iya kan Anak yang kita didik baik-baik Tiba-tiba hamil di luar nikah Suami istri yang sudah nikah 31 tahun Semua indah Tiba-tiba Tiba-tiba selingkuh Iya kan Kita yang kerja baik-baik Udah 21 tahun Di sebuah perusahaan Tiba-tiba di fitnah Katanya korupsi Ambil duit perusahaan Merugikan perusahaan Ada banyak hal Ini saya bilang kejutan-kejutan Kita udah berdoa Kita udah melayani Tapi tiba-tiba Kita masih jatuh lagi Dengan minum mabuk Kita masih jatuh lagi Dengan judi Kita masih jatuh lagi Dengan banyak hal-hal negatif Dalam kehidupan kita Itu yang menghancurkan kita Itu merusak Sebagai hamba Allah Saya ingatkan buat saudara Yang pertama Mari kita percaya kepada Tuhan Dan yang kedua Jangan sampai Karena kita tidak percaya Akhirnya kita hidup Di dalam keterkejutan Bukan hanya keterkejutan Tapi di situ dikatakan juga Sebab itu yang membuat hari-hari mereka habis Dalam kesiasiaan Dua hal yang paling menakutkan Yaitu yang pertama Kalau kita terus hidup Konstant di dalam keterkejutan Nggak nyangka Nggak nyangka Aduh kok ini bisa terjadi Anak kita Yang kita bawa ke gereja Kita cukupi Segala urusan pernikahan Tiba-tiba mau bercerai Waduh Sama kita bilang sama anak kita Itu seperti kamu buang kotoran Kemuka mama Tapi itu yang anak kita bilang Orang kalau tidak takut akan Tuhan Orang kalau merasa aman Berbuat dosa Orang kalau nggak pernah merasa puas Dalam kehidupan Akhirnya yang pertama Hidup dalam keterkejutan Dan yang kedua Bukan hanya keterkejutan Tapi hidup dalam kesiasiaan Kata anak kita Pertanyaan selanjutnya Apabila yang membunuh mereka Maka mereka mencari dia Mereka berbalik Mengini Allah Mereka teringat Bahwa Allah adalah gunung batu mereka Dan bahwa Allah yang maha tinggi Adalah penebus mereka Lihat selanjutnya Yang kasih dalam Tuhan Ingat ayat 35 Dikatakan apa Mereka teringat Bahwa Allah adalah Gunung batu mereka Dan bahwa Allah yang maha tinggi Adalah penebus mereka Lihat selanjutnya Yang kasih dalam Tuhan Pertanyaan kadang-kadang kita lupa Kita lupa Bahwa kita ada Sebagaimana kita ada Semua karena Tuhan Kita lupa Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita Kita lupa Bahwa masa-masa yang sukar Tuhan yang bela kita Kita lupa Bahwa kalau bukan karena Tuhan Tidak mungkin kita ada Sebagaimana kita ada Karena tangan kalang Sama-sama bilang Saya tidak boleh lupa Saya tidak boleh lupa Cinta Tuhan pada saya Saya tidak boleh lupa Anugerah yang luar biasa Terus hidup saya Saya tidak boleh lupakan Kuasa yang sempurna Saya tidak boleh lupakan Janji-janji Dan firman yang Dasyat dalam kehidupan saya Makanya ayat ini Bilang jelas Ketika Mereka teringat Bahwa Allah adalah Gunung batu mereka Dan bahwa Allah yang maha tinggi Adalah penebus mereka Tapi mereka memperdaya dia Dengan mulut mereka Dan dengan lidahnya Mereka membohongi Dan sebagian Kasih dalam Tuhan Ada banyak orang Persoalnya Tahu Tuhan Tapi kemudian memperdaya Artinya Main-main dengan Tuhan Dia percaya Tuhan Tapi tidak mau tinggalkan rokok misalnya Percaya Tuhan Tapi tidak mau tinggalkan Alkohol misalnya Percaya Tuhan Tapi masih tetap hidup Dengan pornografi misalnya Dan masih-masih menganggap Ini kan dosa kecil Saya kan tidak menyembah berhala Saya kan tidak bunuh orang Saya kan tidak berbuat jahat Ini kan cuma Ya sekedar Namanya hidup di dunia Dosa-dosa kecil Buat saya itu hanya Mempermainkan Tuhan Biasalah hidup ini Kalau tahu Salah Kalau kita tahu ini tidak benar Kalau kita tahu ini Tidak berkenan di hadapan Tuhan Gak usah Ukur besar kecil Salah Adalah Salah Sementara Tuhan Sedang mempersiapkan kita Untuk menjadi mempelai Krisus Yang tak Bercacat jelas Karena itu hidup ini Tantangannya berat Karena itu hidup ini Masalah yang harus kita lewati Sukar Hidup ini pelajaran-pelajarannya Keras Bahkan kalau kita bilang Barang siapa yang kukasih Aku hajar Aku tegur Relakan dirimu bertobat Tapi yang harus kita buat Pastikan Ait ini menjadi hal yang baik Buat kita Ini katakan apa Wow luar biasa Tetapi mereka memperdaya dia Dengan mulut mereka Dan dengan lidahnya Mereka membongi dia Ini dia Kita tidak sesuatu Kita main-main Sedara bingkas dalam Tuhan Ini waktunya Sedara yang Orang percaya Anak Tuhan Tapi masih selingkuh Serah percaya Orang percaya Anak Tuhan Tapi masih hidup Dengan penyembahan-penyembahan Berhala Masih percaya Ramalan-ramalan nasib Masih hidup Dengan hawan nasud Daging Masih hidup Dengan alkohol Masih hidup Dengan perjinahan Masih hidup Dengan perselingkuhan Dalam Nama Yesus Lepaskan Karena ayat ini berkata Tapi mereka memperdaya dia Dengan mulut mereka Dan dengan lidahnya Mereka membongi dia Hati mereka tidak tetap pada dia Ini persoannya Dan mereka tidak setia Pada perjanjian Lihat kan Sekarang kita tahu kuncinya kan Kenapa Hati mereka tidak tetap pada dia Cuma cari yang enak Cuma cari yang menguntungkan Cuma cari yang ngasih Dan selanjutnya dikatakan Dan mereka tidak setia Pada perjanjian Artinya Kalau saja kita mau setia Pada perjanjian Tuhan Maka akan ada berkat Yang akan ada mujizat Yang akan ada kuasa Yang luar biasa Dikatakan apa Tetapi ia bersifat penyayang Thank God Sanya bisa gagal Tuhan tidak pernah bisa gagal Abraham gagal Tapi Tuhan tidak pernah gagal Musa gagal Tapi Tuhan tidak pernah gagal Orang-orang hebat Bisa gagal Tapi kuasa Tuhan Menegakkan Dan menguatkan kita Aleluya Dikatakan Tapi ia bersifat penyayang Ia mengampuni kesalahan mereka Dan tidak Memusnahkan mereka Banyak kali Ia menahan murkanya Dan tidak membangkitkan Segenap amaran Ia ingat Bahwa mereka itu daging Angin yang berlalu Yang tidak akan kembali Artinya apa? Jangan sok tahu Jangan sok jago Jangan sok pintar Alkitab jelas bilang Ia ingat Ia ingat bahwa mereka itu daging Angin yang berlalu Tidak akan kembali Daging Angin yang berlalu Dan tidak akan kembali Artinya apa? Ini bukan waktunya Untuk main-main Ini bukan waktunya Untuk saling berdebat Saling menyerang Sama lain Ini waktunya Kita mengawasi Ajaran kita Memandang Tuhan Melakukan yang terbaik Maka Tuhan akan mengurapi kita Lihat selanjutnya Dikatakan Ia ingat Bahwa mereka itu daging Angin yang berlalu Yang tidak akan kembali Beberapa kali Mereka memberontak Tadi dia di Padang Guru Dan menyusahkan hatinya Di Padang Belantara Berulang kali Mereka mencoba Alam menyakiti hati Yang kudus Dari ala Israel Mereka tidak ingat Kepada kekuasaannya Kepada hari Ia membebaskan mereka Dari pada lawan Ketika ia mengadakan Tanda-tanda di Mesir Dan mujizat-mujizat Di Padang Zoan Ia mengubah Menyedara sungai-sungai mereka Dan aliran-aliran air mereka Sehingga tidak terminum Air 45 Ia melepaskan kepala Ia melepaskan Kepada mereka Alat pikat Ia memuaskan Mereka dengan Katak-katak Yang memusnahkan mereka Ia memberikan Hasil tanah mereka Kepada ulat Dan hasil jeripaya Mereka kepada belalang Ia mematikan Pohon anggur Dengan hujan batu Dan pohon-pohon aram Mereka dengan Ambun beku Ia membiarkan Kerawanan binatang mereka Ditipa hujan es Dan ternak mereka Disambar hal lintar Ia melepaskan Kepada mereka Murkanya Menyalah-nyalah Kegemasan Kegeraman Kesesakan Satu pasukan malaikat Yang membawa Malapetaka Ia membiarkan Murkanya berkobar Ia tidak mencegah Jiwa mereka Dari maut Nyawa mereka Diserahkan Kepada penyakit sampah Dibunuhnya Semua anak seluruh di Mesir Kegeganan mereka Yang pertama-tama Dikemaham Lihat Dari akhirat bacaan ini Jelas Tuhan Tuhan Serius Tuhan Kalau dia memberkati kita Dia akan berkati kita Kalau dia bela kita Dia akan bela kita Kalau dia siap pulihkan rumah tangga kita Dia akan pulihkan rumah tangga kita Menjadi Baru Makanya saya terlalu percaya Setiap anak-anak Tuhan Harus punya semboyan yang tegas Keluargaku Adalah sorgaku Wuh Haleluya Ayo sama-sama bilang Keluargaku Adalah sorgaku Ayo sekali lagi sama-sama bilang Keluargaku Adalah sorgaku Jadi jelas Disini dikatakan apa Haleluya Dibunuhnya semua anak seluruh di Mesir Kegeganan mereka yang pertama-tama Dikemaham Jadi Dari sini kita belajar Jangan sampai kita melupakan Tuhan Jangan sampai kita melupakan perbuatannya Jangan sampai kita kehilangan semangat kita Untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita Sungguh dasyat dan luar biasa Makanya selalu saya punya keyakinan Nabi boleh banyak Agama boleh banyak Rasul boleh banyak Juru selamat Hanyalah Yesus Krisus Tuhan dan Raja Aleduh ya Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan Saya berdoa hari ini Sehingga setiap saudara Terus mengingat kebaikan Tuhan Terus ingat rencana-rencana Tuhan Dan akhirnya kita semakin menyadari Tuhan Hidup ini bukan soal Apa yang saya makan Apa yang saya pakai Apa yang saya dapatkan Tapi hidup ini soal bagaimana saya berjalan di jalan Tuhan Hidup ini soal bagaimana saya jadi berkat Hidup ini bagaimana saya berbagi dalam kasih karunia Tuhan Dan hidup ini soal Bagaimana saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan Hidup tetap dalam kekudusan Apapun yang terjadi Mau dalam tekanan Mau dalam masalah Mau dalam badai Orang-orang yang hidup dalam kesucian Orang-orang yang berjalan dalam kekudusan Kita bilang apa? Berbagilah orang yang kesuci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Dengan lain kata Orang yang suci hatinya dalam kondisi apapun Dia lihat kebaikan Tuhan Dia lihat kasih Tuhan Dia lihat berkat Tuhan Dia kasih lihat rahmatnya yang sempurna Sedera kengkas dalam Tuhan Mungkin hidup setelah penuh kejolak hari-hari ini Mungkin hidup setelah penuh tekanan hari-hari ini Biarkan roh kudus menjamah hidup setelah Sehingga yang terjadi sekarang Dia beresin semuanya dalam hidup kita Sehingga terdapat berkata Aku ciptaan yang baru Yang lama telah berlalu Yang baru telah terbit Kita berkelulu Ya puji Tuhan Nah kita masuk pada pembahasan firman hari ini Karena hari ini kita Melanjutkan pembahasan kita Dalam masmur pasalnya yang ke-78 Saudara Masmur pasal 78 Pada ayatnya yang ke-52 Disuruhnya umatnya berangkat Seperti domba-domba Dipimpinnya mereka Seperti kawanan hewan di padang burung Dituntunnya mereka dengan tenteran Sehingga tidak gemetar Sedang musuh mereka dilingkungin lauk Dibawa mereka ke tanahnya kudus Yang di penggunungan ini Yang diperoleh tangan kanannya Dihalau-nya bangsa-bangsa Di depan mereka Dibagik-bagikannya kepada mereka Tanah pusaka Dengan tali pengukur Dan disuruhnya suku-suku Israel Mendiami kema-kema mereka itu Perhatikan kalimat ini Dituntunnya mereka Dengan tenteran Sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan Ini cara Tuhan menuntun kita Tuhan tidak menuntun kita Hidup tanpa masalah Tuhan tidak menuntun kita Sebuah kehidupan tanpa peperangan Tuhan tidak menuntun kita Sebuah keadaan yang Mulus-mulus saja No Tapi dia janjikan Dia menuntun kita dengan tenteran Artinya untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita Selama kita memandang Tuhan Selama kita ingat janjinya Selama kita tetap memandang kasih karunianya Kita akan tetap Iblis tidak suka hati kita tenteran Iblis suka kita emosi Iblis suka kita dendam Iblis sukanya kita bersaing sama orang Iblis sukanya kita hidup dalam kepahitan Tetapi selalu ketika Tuhan menuntun Tuhan menuntun dengan tenteran Makanya Meskipun Esther harus menghadapi situasi yang tidak Menyenangkan Tapi dia bilang Umumkan doa puasa Aku akan menghadap Kaisar Meskipun bertentangan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Aku siap Lihat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Ini yang saya bilang Orang yang memiliki ketentraman dalam hidup Daniel dibuang kekuasinya Tapi ada pertuntunan Tuhan Sehingga dia tentram dikuasi Selama mesabit negara Dilempar ke dapur api Dipanaskan tujuh kali lipat Raja melihat dan berkata Ada tiga orang yang aku lempar Tapi kenapa sekarang ada empat Lihat gak Tuhan Kuasa Tuhan yang dasar Kuasa Tuhan yang luar biasa Tidak menuntun kita kehidupan tanpa masalah Tapi dia janji Kalau kita mau berserah Kalau kita mau memandang dia Kalau kita mau imani janjinya Kita akan dituntun dalam ketentraman Haleluya Banyak rumah tangga hari-hari ini gak bisa tentram Banyak anak-anak muda gak bisa tentram Banyak orang hidup dalam stress Banyak orang hidup dalam ketertekanan Banyak orang sekarang bingung dan panik Tapi sebelumnya yang kasih dalam Tuhan Dalam Kristus Kita lebih dari pokoknya ada orang-orang yang menang Karena Kristus yang mengasihi kita Haleluya Perhatikan lah Dituntunnya mereka dengan tentram Sehingga mereka tidak gemetar Sedang musuh mereka Dilingkupi laut Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus Yakni pegunungan ini Yang diperoleh tangan-kanannya Dihalau oleh bangsa-bangsa Di depan mereka Dibagi-bagikannya kepada mereka Tanah pusaka Dengan tali pengukur Dari seluruhnya suku-suku Israel Mendiami kema-kema mereka itu Wow, haleluya Menarik sekali untuk kita melihat Kegerakan rohani di sini Iya kan Dari mulai bagaimana bangsa Israel Melewati masa-masa yang suka Tapi selalu Tuhan buat mujizat Tapi setelah mujizat lewat Mereka kembali mengeraskan hati Nah ini persoalannya Tapi sederhana yang kasih dalam Tuhan Dia tetap Tuhan yang setia Dia mau mendidik kita Dia mau melatih kita Karena itu saya pelajari Tetapi mereka mencobai Dan memberontak terhadap Allah yang mati Dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya Sederhana yang kasih dalam Tuhan Betul kita ada salahnya Betul kadang-kadang kita masih ada kekurangannya Tetapi jangan berjiwa Pemberontak pada Tuhan Karena Alkitab jelas bilang Mereka mencobai Dan memberontak terhadap Allah yang mati Dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya Jadi selalu yang keselam Tuhan Tugas kita Tetap berpegang pada janji Allah Tugas kita tetap berserah Pada pengaturannya Tugas kita tetap mengimani Bahwa langit dan bumi boleh dinyat Tapi firman Allah tinggal tetap Yang sejauh katakan amin Kita lihat selanjutnya Kita lihat selanjutnya Mereka murtad Dan berkhianat Seperti nenek moyang mereka Berulah Seperti busur Berubah Seperti busur Yang memperdaya Lihat selanjutnya Yang kenapa orang sering kali murtad Padahal tadinya sudah aktif di gereja Sudah pelayanan Jawabannya sederhana Karena mereka tidak bisa melihat kasih karuninya Tuhan Bahwa dia menuntun kita dalam ketenteraan Jadi yang ada Jadi yang ada hanya kepanikan Yang ada hanya ketertekanan Yang ada hanya ketertekanan Dan Alkitab Katakan akhirnya Mereka jadi memberontak Dan mencoba itu Ayat yang ke-90 Ayat yang ke-57 Mereka murtad dan berkhianat Seperti nenek moyang mereka Berubah seperti busur Yang memperdaya Lihat ada dua hal Kegerakan-kegerakan yang menakutkan sekarang Adalah murtad Dan pengkhianat Iya kan Mereka murtad dan berkhianat Jadi kita bisa lihat Di akhir zaman ini Makin banyak orang murtad Dan makin banyak orang berkhianat Sama-sama bilang Saya tidak boleh Karena apapun yang terjadi Kita harus setia Apapun yang terjadi Kita harus tulus Apapun yang terjadi Kita harus lakukan yang terbaik Kata Alkitab Seperti kita melakukan Untuk Tuhan Yang sejauh katakan ameh Lihat selanjutnya Mereka menyakiti hatinya Dengan bukit-bukit pengorbanan mereka Membuat dia cemburu Dengan patung-patung mereka Lihat Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Alah ialah Tuhan Yang tidak bisa dipermainkan Tapi jelas Alkitab bilang Mereka menyakiti hatinya Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita boleh salah Tapi jangan sampai Kita dalam posisi Menyakiti hati Tuhan Kapan kita menyakiti Waktu kita sudah tahu Kebenaran Tapi melakukan yang berbeda Dari kebenaran Yang kedua Waktu kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya sedang berbicara Tapi kita mengeraskan hati Kita tahu kok Kita merokok itu salah Kita tahu kok Berjina itu salah Kita tahu kok Obat-obat terlarang itu Kita salah Kita tahu kok Pornografi kita salah Tapi kadang-kadang kita berpikir Terus tapi gimana dong Kan saya masih hidup di dunia Nah ini dia Ini yang saya bilang Setan bermain-main Untuk akhirnya menghancurkan kita Nah sebetulnya Yang kasih dalam Tuhan Alkitab bilang apa Mereka menyakiti hatinya Dengan bukit-bukit pengorbanan mereka Membuat dia cemburu Dengan patung-patung mereka Jadi sebetulnya yang kasih dalam Tuhan Kita bisa salah Tapi pastikan Kita tidak adalah posisi Menyakiti hati Tuhan Kapan kita menyakiti hati Tuhan Waktu kita sudah mengerti Tapi kita masa bodoh Kita cuek Kita abaikan Ya kan Ada yang kedua Waktu kita sudah dengar suara Tuhan Kita ngerti bahwa Tuhan Tidak mau Kita tahu kok ini kita salah Tapi kita tetap mengeraskan hati Yang ketiga Kapan kita menyakiti hati Waktu kita terlibat Dalam kegiatan rohani Tapi hanya untuk mencari Keuntungan diri Kepuasa dan kedikmatan diri Karena ingat Melayani bukan untuk Kepentingan diri Tapi menjadi berkat Bagi kemuliaan Tuhan Haleluya Jadi saudara Kita tidak boleh Menyakiti hati Tuhan Taruh tangan kanan Seolah di dada Ayo lah Ayo ayo Semua 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 Taruh tangan kanan Seolah di dada Sama-sama bilang Saya tidak boleh Menyakiti hati Tuhan Sekali lagi Sama-sama bilang Saya tidak boleh menyakiti hati Tuhan Sehingga kita tetap berjalan durus Dan hidup dalam kendaknya Luar biasa Haleluya Selanjutnya dikatakan Ketika Allah mendengarnya Ia menjadi gemas Ia menolak Israel Sama sekali Ia membuang kediamannya Di silo Kemah yang didiami Di antara manusia Ia membiarkan kekuatannya Tertawan Membiarkan kehormatannya Jatuh ke tangan lawan Ia membiarkan umatnya Dimakan pedang Dan gemaslah Ia atas segala miliknya sendiri Anak-anak teruna mereka Dimakan api Dan anak-anak darah mereka Tidak lagi dipuja Dengan nyanyian perkawinan Imam-imam mereka Gugur oleh pedang Dan janda-janda mereka Tidak dapat menangis Lalu terjaga Dan Tuhan Seperti orang tertidur Seperti pahlawan yang siuman Dari mabuk anggur Ia memukul mundur Pahlawannya Ia menyebabkan Mereka mendapat celauan Selama-lamanya Ia menolak Kemah Yusuf Dari suku Efraim Tidak dipilihnya Tapi ia memilih suku Yehuda Gunung Sion yang dikasihnya Ia membangun tempat kudus Yang setinggi langit Laksana buku yang didasarkan Selama-lamanya Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya dari antara Kandang-kandang Kambing Doma Dari tempat Doma-doma Yang menyusui Didatangkannya dia Untuk mengembalakan Yaakub umatnya Dan Israel Miliknya sendiri Ia mengembalakan mereka Dengan ketulusan hatinya Dan menuntut mereka Dengan kecakapan tangannya Soalnya keringkas Dalam Tuhan Pasal pelajari Akhirnya di bacaan ini Seperti ada Anti-message Seperti ada Pesan akhir jaman Ada gelombang murtad Ada gelombang Pemberontakan Dan ada gelombang Pengkhianatan Jadi jelas Akhir jaman Ada tiga gelombang Manusia ini Dimana-mana Orang-orang yang Murtad Orang-orang yang Berjiwa Pemberontak Dan orang-orang Yang berjiwa Pengkhianat Dan ketika Mereka Tidak mau berubah Maka kondisinya Akan lebih parah Lebih parah Lebih parah Dan lebih parah Ini yang kita bilang Sampai akhirnya Tuhan gemas Kepada mereka Tetapi kemudian Tuhan terjaga Nah kita lihat Berarti fase-fase Akhir jaman Ada masanya Orang makin liar Makin liar Dan kemudian Orang jadi Pemberontak Orang jadi pengkhianat Dan kemudian Orang-orang mulai Murta tinggalkan imannya Dan kita lihat Hari-hari ini Banyak terjadi Di mana-mana Lalu kemudian Setelah itu Akan datang Kesusahan yang besar Dan saya mengerti Itu juga Yang sedang kita hadapi Hari-hari ini Baru setelah itu Tuhan membuktikan Pembelaan yang sempurna Karena kita dijumpainya Tekun Kita dijumpainya Setia Kita dijumpainya Membersihkan hidup kita Untuk hanya memandang Pada Kristus dan Karunia Yang saja Haleluya Kita lihat selanjutnya Ia memukul mundur Perlawannya Ia menyebabkan Mereka mendapat Selama-lamanya Ia menolak Kemal Yusuf Dari suku Yefraim Tidak dipilihnya Tapi ia memilih Suku Yehuda Gunung Sion Dikasinya Ia membangun Tempat kudus Yang setinggi langit Laksana bumi Yang didasarnya Untuk selama-lamanya Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya dia Dari antara Kandang-kandang Kaming domba Dari tempat domba-dombanya Menyusul Didatangkannya dia Untuk mengembalakan Yaakub umatnya Dan Israel miliknya sendiri Ia mengembalakan mereka Dengan ketulusan hatinya Dan menuntun mereka Dengan kecakapan tangannya Dan selanjutnya Yang saya katakan Saya kuatir Ada end time message Di balik ini semua Bahwa dia akan mengembalakan Jadi selama-selama Tuhan Kalau kita lihat Hari-hari ini Kenapa gereja Pintu-pintunya Gak pernah-pernanya Sampai harus tertutup Tapi ini menggambarkan Kepada kita Kadang-kala yang menghambat injil Bukan spirit of terrorism Tapi kadang-kala Yang menghambat injil Adalah kesombongan Denominasi kita Kita merasa diri kita Yang paling hebat Kita merasa diri kita Yang paling jago Akhirnya Yang kita buat Hanya menyerang semua orang Dan membuat diri kita Merasa yang paling benar Saudara-saudara yang kasih Tuhan Inilah saatnya Tuhan sendiri Menggembalakan kita Ini bukan saatnya lagi Untuk kita meninggikan Denominasi gereja Doktrin-doktrin kita Kehebatan-kehebatan kita Ini saatnya kita Bergandengat tangan Ini saatnya kita Saling menopang Ini saatnya kita Saling menguatkan Kenapa? Karena Tuhan sendiri Yang memengembalakan kita Dan membawa kita Dari kemuliaan Lepas pada kemuliaannya Haleluya Puji Tuhan Nah berarti yang saya Simpulkan disini Ada masalah Masalah hidup yang terjadi Karena Tuhan memang Suga bosan Sama kita Karena Tuhan melihat Hal yang gak beres Dalam hidup kita Tuhan sudah gemes Melihat Kata dia izinkan badai Dia izinkan masalah Dia izinkan pukulan Karena kita bilang Barang sana aku kasih Ya aku hajar Dan aku tegur Ya laka dirimu Dan merupakan Jadi jelas Yang pertama Kita tahu Ada badai-badai Dalam kehidupan kita Yang merupakan Memang Tuhan Memukul kita Karena kita sudah Gak bisa mau dengar-dengaran lagi Tapi yang kedua Ada masalah-masalah yang terjadi Karena memang Tuhan sedang Memelatih kita Tuhan mau bawa kita Pada higher dimension Atau next level Christianity Tuhan mau kita Night level Supaya kita makin Menyenangkan hati Tuhan Makin jadi berkat Makin meluaskan kerajaan Allah Dan tahu Vision Tuhan Dalam hidup kita Nah Kalau masalah terjadi Karena memang Langkah-langkah kita yang keliru Gak ada jalan lain bertopak Minta ampun sama Tuhan Dan untuk itu Tuhan janji Walaupun dosa mu merah Seperti kermisi Akan diputihkan Dan putih seperti selalu Tetapi yang kedua Ini sejadi Masalah-masalah yang terjadi Merupakan serangan setan Dan kalau setan sedang menyerang Lawan dia dengan iman yang teguh Maka dia akan lari Daripada Alkitab selalu Katakan apa yang kamu ikat Di bumi terikat di sorga Apa yang kamu lepaskan Di bumi terlepas di sorga Kita gak mau terikat Kita mau digembalakan oleh Kristus Karena dengan Kristus Mengembalakan kita Maka kita akan lihat Anugerahnya Kasih karunianya Kuasanya yang luar biasa Jadi kita harus mengerti Masalah yang pertama Bisa terjadi Karena memang Ada dosa Ada kesalahan Gak ada jalan lain Kita harus bertopak Yang kedua Iya kan Masalah bisa terjadi Karena Tuhan yang memang Mau membawa kita To the next level Sehingga kita ada tantangan Kita ada pergumulan Tapi yang ketiga Masalah bisa terjadi Karena Tuhan sedang Memelati kita Jadi kalau itu Karena kesalahan kita Bertopak Kalau itu karena serangan setan Lawan Kalau itu serangan setan Kok Iya kan Tuhan yang mengizinkan Untuk membawa kita Next level Tapi kita Harus lawan dia Dengan iman teguh Maka dia akan lari Tapi yang ketiga Ada masalah-masalah Yang memang Tuhan sedang Mau melatih kita Tuhan mau proses kita Tuhan sedang Mau mendidik kita Karena itu Kita diizinkan Melalui masalah Tapi Tuhan yang sama Berjaya Tidak pernah akan Percobaan lebih Daripada kemampuan Lakan aku Dan waktu kita berseru Dia tolong kita Jadi kalau masalah terjadi Karena dosa Bertopak Merendahkan diri Dan ingat Walaupun dosa Merah seperti kerbisa Akan diputihkan putih Seperti sel Tetapi kalau masalah terjadi Karena serangan setan Tidak ada jalan lain Lawan dia dengan Iman teguh Maka dia akan lari Dan yang ketiga Ada masalah-masalah Yang terjadi Karena memang Tuhan sedang Memproses kita Berserah saja Sama Tuhan Sabar Tunggu waktu Tuhan In his time In his time He makes All things beautiful In his time Sedangkan Masalah dalam kehidupan Itu sangat normal Tapi satu yang kita pegang Ketika Tuhan menuntun hidup kita Dia berikan ke tentraman di hati Sehingga waktu kita Hatinya tentraman Kita siap menghadapi Apa saja bersama krisis Karena kita tahu Dalam krisis kita lebih Daripada orang-orang yang menang Haleluya Nah hari ini Anlah hari yang baik Secara khusus Kita sedang membahas Dari Masmur 79 Saudara Haleluya Puji Tuhan Nah kita sedang bahas Tentang Doa Tetap berkuasa Di masa-masa yang Sukar sekalipun Karena ada kalanya Kita sedang menghadapi Masa-masa yang penuh ancaman Masa-masa yang penuh tekanan Masa-masa yang Menyakitkan Tetapi doa Tetap kekuatan Buat kita Lihat Masmur 79 Di bawah judul perikob Doa umat yang terancam Ayat pertama bilang Ya Allah Bangsa-bangsa lain Telah masuk ke dalam Tanah milikmu Menajiskan baik kudusmu Membuat Yerusalem Menjadi timbunan puing Mereka memberikan mayat Hamba-hambamu Sebagai makanan Kepada burung-burung di udara Daging orang-orang Yang kau kasihi Kepada binatang-binatang Liar di bumi Mereka menumpahkan Darah orang-orang Itu seperti air Sekalian Yerusalem Dan tidak ada menguburnya Kami menjadi celah Bagi tetangga-tetangga kami Menjadi olok-olok Dan cemoh Bagi orang-orang Sekaling kami Berapa lama lagi ya Tuhan Kau murka terus-menerus Dan cemburumu Berkobar-kobar Seperti api Tumpahkanlah amarahmu Ke atas bangsa-bangsa Yang tidak mengenal engkau Ke atas kerajaan-kerajaan Yang tidak menyerupkan namamu Sebab mereka telah Memakan habis Yaakub Dan tempat kediaman Mereka dihancurkan Lihat Sudara aku yang kasihi Dalam Tuhan Kita tahu Bahwa Israel Ada bangsa pilihan Kita tahu Bahwa Yerusalem Ada tempat Yang dipilih Tuhan Tapi sudara aku yang kasihi Dalam Tuhan Ketika mereka Memerontak Ketika mereka Tidak taat Ketika mereka Dalam posisi Menyakiti hati Tuhan Ketika mereka Memilih dosa Dan mengambil Jalannya Sesuai dengan Keinginan hati Dan dirinya Masing-masing Maka selalu Ketika sedam Tuhan Apa yang terjadi Semuanya diputar balikan Betul Tuhan mengasih kita Tapi Tuhan yang mengasih kita Bukan berarti Tuhan yang memanjakan kita Tuhan yang mengasih kita Tuhan yang mendidik kita Tuhan yang mengasih kita Tuhan yang melatih kita Tuhan yang mengasih kita Tuhan yang memproses kita Karena Tuhan yang mengasih kita Tuhan yang punya target Dalam hidup kita Dan ini konsep Yang seringkali keliru Karena kita pikir Oh ya kalau Tuhan mengasih saya Berarti Tuhan buat menjisat Buat hidup saya Amin Kalau Tuhan mengasih saya Berarti Tuhan tidak akan Pernah memukul saya No Karena Tuhan mengasih saya Justru dia pukul kita Dia Betuk hidup kita Dia proses hidup kita Supaya kita dijadikannya berharga Karena dia punya target Dalam hidup kita Apa target Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita menjadi serupa Dengan dia Apa target Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita dapat Memerintah bersama Kristus Apa target Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita tidak turun Tapi naik Supaya kita tidak menjadi ekor Tapi supaya kita menjadi kepala Apa target Tuhan Dalam hidup kita Supaya lewat hidup kita Keselamatan Boleh sampai Kepala setiap pribadi Alkitab bilang Supaya di lutut bertelut Setiap lidah mengaku Bahwa Yesus Yesus Tuhan Nah pertanyaannya Siapa yang harus mengabarkan Injil Apakah Tuhan yang harus mengabarkan Injil Apakah malaikat yang harus mengabarkan Injil Apakah roh kudus yang harus mengabarkan Injil Mengabarkan Injil adalah tugas kita Membuka hati Membuat orang bertobat Membuat orang percaya Yesus Tuhan yang juru selamat Itu bukan karena jasa kita Itu karena Tuhan Tapi tugas kita Pergi ke tali kita Beritakan Injil Itu target Tuhan Supaya setiap kita Menjadi pemerintah-pemerintah Injil Supaya kita dapat menjadi alat Tuhan Supaya lewat hidup kita Orang lain dapat menerima Keselamatan yang kekal Dalam Kristus Haleluya Tuhan itu baik Jadi sebenarnya Yang kasih dalam Tuhan Tuhan yang mengasih kita Tidak memanjakan kita Tuhan yang mengasih kita Tidak membiarkan kita Semua mau kita Tuhan yang mengasih kita Alat Tuhan yang punya target Yang besar Dalam hidup kita Terima tangan kanan Terlalu tidak ada Sama-sama bilang Tuhan punya target Dalam hidup saya Ayo sama-sama bilang Tuhan punya target Dalam hidup saya Sekali lagi sama-sama bilang Tuhan punya target Dalam hidup saya Dan target Tuhan Supaya kita menjadi serupa Dengan dia Target Tuhan Supaya kita Memperintah bersama dengan dia Iya kan Target Tuhan Supaya kita tidak turun Tapi naik Tidak menjadi ekor Tapi menjadi kepala Target Tuhan Supaya lewat hidup kita Banyak orang diselamatkan Jadi selalu Kekas dalam Tuhan Makanya hidup Kristen Diproses Makanya hidup Kristen Dibentuk Ada banyak orang Yang kecewa Ada berkata Aduh Hidup Kristen Aneh lah Saya doa Kok Tuhan Tidak buat mujiz Jadi hidup Kristen Bukan memaksakan Tuhan Melakukan apa yang saya mau Dan kalau Tuhan Tidak melakukan apa yang saya mau Lalu saya ancam Buat apa saya percaya Tuhan Lebih baik saya tinggalkan Tuhan Saudara ku yang kasih Tuhan Taukah saudara Engkau meninggalkan Yesus Yesus tidak pernah rugi Tapi engkau meninggalkan Yesus Engkau yang rugi Kenapa engkau yang rugi Karena engkau gak punya kepastian Bayangkan Engkau lepaskan sesuatu yang sudah pasti Untuk sesuatu yang belum pasti Pada Yesus bilang jelas Akulah jalan kebenaran hidup Akulah jalan kebenaran hidup Tidak seorang pun Sampai kepada Bapak Jika tidak melalui aku Tapi kemudian kita tertipu Dengan indahnya Berbagi ajaran Hanya karena kita Tidak mau menggali kebenaran Dengan sungguh-sunggu Padahal kita bilang Kalau kamu tahu kebenaran Kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Karena itu saudara Engkau selam Tuhan Kalau kita melihat Orang meninggalkan iman Bukan berarti kita marah Tapi kita justru sedih Kenapa kita sedih Karena bayangkan Kita yang sudah punya Kepastian dalam Kristus Akhirnya kita meninggalkan Hanya apa Karena tertipu oleh setan Tertipu oleh hawa nafsu dunia Tertipu oleh segala Kesenangan-kesenangan daging Tertipu oleh segala Bujukan-bujukan Tertipu oleh segala Intimidasi-intimidasi Kegelapan Karena katanya Yesus bukan Tuhan lah Karena katanya Orang Kristen percaya Tiga Allah lah Iya kan Dan serang yang kasih Leput Tuhan Intinya Ketika orang meninggalkan Tuhan Bukan Tuhan yang rugi Tapi engkau yang rugi Karena engkau kehilangan Bapamu di sorga Engkau kehilangan Jaminanmu yang kekal Engkau kehilangan Kuasa roh kudus Yang senantiasa Membimbing dan menentukan Engkau Kau kehilangan Pasukan malaikat Yang harusnya menjaga Dan mengawal kau Di segala jalanmu Haleluya Makanya ayat ini bilang apa Ya Allah Bangsa-bangsa yang telah masuk Dalam talam milikmu Menajiskan baik kudusmu Membuat Yerusalem Menjadi timunan bui Kenapa Bukan karena Tuhan Tetapi karena mereka Mereka yang memerantak Mereka yang menjauh dari Tuhan Mereka yang tidak mau Dengar-dengaran sama Tuhan Mereka yang mau Mengambil jalan mereka sendiri Ayat 8 Janganlah perhitungan kepada kami Kesalahan yang moyang kami Kiranya rahmatmu Segera menyongsong kami Sebab sudah sangat lemah kami Tolonglah kami Ya Allah Penyelamat kami Demi kemuliaan namamu Lepaskan kami Dan ampunlah dosa kami Lihat Sudah itu Yang kasih dalam Tuhan Ini yang Tuhan perlukan Satu kesadaran Bahwa saya salah Dua Kesadaran bahwa saya lemah Tiga Kesadaran bahwa saya butuh Tuhan Yang keempat Kesadaran bahwa Tuhan Mampu lakukan apa saja Dalam kemuliaan Jadi selalu Yang kasih dalam Tuhan Ini waktunya kita sadar Pak Jangan terus komplain Dengan keadaan Tapi sadari juga Saya sebagai suami Kadang-kadang ada salahnya Bu Jangan cuma marah Karena situasi Tapi mulai sadari Saya sebagai istri juga Ada salahnya Tuhan ampuni Ya tapi anak saya Pakai narkoba Ya tapi anak saya Pacar dengan orang tidak seiman Ya tapi anak saya Tapi anak saya Tanya sama dirimu sendiri Bu Apakah aku ada salahnya Sesempurna itukah kita Atau kita ada salah Kalau kita ada salahnya Kenapa kita gak minta ampun Sama Tuhan Kalau kita ada salahnya Kenapa kita gak merendahkan diri Diri dihadapan Tuhan Jadi yang pertama Kita harus sadar Bahwa kita ada salahnya Dan karena kita ada salahnya Kita mendekat pada Tuhan Kita bertobat Kita memperbaiki kehidupan kita Jangan nuntut orang sekitar kita dulu Kita aja dulu Perbaiki kesalahan kita Kadang-kadang kita yang memimpinnya Kurang baik Kita kadang-kadang terlalu emosional Kita kadang-kadang kurang berhikmat Kita kadang-kadang hanya Mengandalkan perasaan Jadi segalanya Yang pertama kita harus sadar dulu Bahwa kita ada salahnya Yang kedua Kita harus sadar Bahwa kita lemah Karena kita lemah Jangan sok tahu Jangan sok piter Jangan sok hebat Jangan sok jago Karena Alkitab bilang Orang sombong akan direndahkan Tuhan Justru karena kita lemah Kita banyak bergaul dengan firman Karena kita lemah Kita butuh tuntunan roh kudus Karena kita lemah Kita banyak berdoa Karena kita lemah Kita gak mau jauh dari Ibadah Iya kan Karena kita lemah Kita perlu banyak Mengerti kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Jadi yang pertama Sadari Kita ada salahnya Kedua sadari kita lemah Ketiga sadari kita butuh Tuhan Karena Tuhan yang membuat kita tenang Tuhan yang membuat kita kuat Tuhan yang membuat kita semangat Tuhan yang membuat kita berpikir benar Tuhan yang membuat kita mampu mengendalikan diri Tuhan yang membuat kita mampu menghadapi musuh Tuhan yang membuat kita sanggup melewati Segala situasi-situasi yang sukar sekali Sadari Bahwa saya ada salahnya Sadari saya lemah Sadari saya butuh Tuhan Dan sadari Bahwa Tuhan yang saya sembah Alat Tuhan yang mampu lakukan segala perkara Jadi karena Tuhan mampu lakukan segala perkara Saya gak boleh kuatir Karena Tuhan mampu lakukan segala perkara Saya harus tetap beriman dan bersuka cita Karena Tuhan mampu lakukan segala perkara Saya harus tetap mengandalkan Tuhan saja Makanya kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Dan mengandalkan kekuatan sendiri Tapi diberkati dalam mengandalkan Tuhan Teru tangan kanan selalu di dana Sama-sama bilang saya harus sadar Saya harus sadar Kadang-kadang kita terbau oleh arus terbau oleh suasana Seperti orang udah gak sadar lagi Kita berontak, kita marah, kita kecewa, kita tertekan Seperti gak sadar bahwa kita punya Tuhan yang dasar dan luar biasa Segala pujian hanya bagi dia Haleluya Nah seorang yang kasih dalam Tuhan Selanjutnya saya pelajari Makanya Alkitab jelas bilang Janganlah perhitungkan Kepada kami kesalahan nenekmu yang kami Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami Sebab sudah sangat lemah kami Jadi kami salah bahwa kami ada salahnya Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami Demi kemuliaanmu Lepaskanlah kami dan ampunlah dosa kami Oleh karena namamu Dia selalu yang kasih dalam Tuhan Seperti kesadarannya Saya harus sadar Bahwa saya ada salahnya Saya harus sadar bahwa saya lemah Saya harus sadar bahwa saya butuh Tuhan Tapi saya juga harus sadar Bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang mampu lakukan segala-galanya Haleluya ayat 10 Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata Dimana Allah mereka Biarlah di hadapan kami Bangsa-bangsa lain mengetahui Pembalasan atas darah yang tertumpah Dari ambah-ambahmu Biarlah sampai ke hadapanmu Keluhan orang tahanan Sesuai dengan kebesaran denganmu Biarlah hidup orang-orang ditentukan Untuk mati dibunuh Dan balikan ke atas pangkuan tetangga kami Tujuh kali lipat celai Telah didatangkan kepadamu ya Tuhan Maka kami ini umatmu Dan kawan-kawan domba gembalanmu Akan bersyukur kepadamu Untuk selama-lamanya Dan akan memberitakan puji-pujian Untuk muturun-temurun Lihat selama-lamanya Situasi demi situasi Kadang-kadang unpredictable Pandemi COVID-19 Siapa yang pernah memprediksikan Ini akan terjadi Semua terkejut Ini bisa terjadi Ini betul-betul shock tiba-tiba Dan bukan hanya Satu, dua, tiga, empat, lima negara Atau satu benua No 212 negara Di lima benua Semua terpapar COVID-19 Semua terdampak oleh semuanya Itulah kehidupan Di saat-saat seperti itu Kita hanya bisa berserah Kita hanya bisa tetap beriman Kita hanya bisa memandang Tuhan Dan ini kekuatan kita Kita harus tetap berdoa Dan kita berdoa Bukan untuk memaksa Tuhan Tapi kita berdoa untuk mengerti Kehendak Tuhan Mengerti maunya Tuhan Dan mendapatkan kekuatan Tuhan Untuk tetap berjalan dengan setia Dan beriman Seturut dengan janji-janji Tuhan Ada banyak orang yang mungkin Hari ini sudah malas berdoa Karena dia pikir Saya sudah doa Tapi tidak ada sesuatu Yang berupa terjadi Apakah doa masih berkuasa Yes Tapi doa berkuasa Bukan untuk mengatur Tuhan Tapi doa berkuasa Untuk menguatkan kita Doa berkuasa Untuk membawa kita Tetap dekat sama Tuhan Doa berkuasa Untuk membuat kita Mengerti kendak Tuhan Dan doa berkuasa Untuk membuat kita Tetap taat Setia dan berjalan Kendak Tuhan yang sempurna Saya setuju Katakan amin Jadi setuju Yang kasih dalam Tuhan Mungkin sebagian Setelah sedang kecewa Hari-hari ini Karena merasa Doamu tidak dijawab Tapi sekali lagi Doa bukan Untuk memaksa Tuhan Melakukan yang saya mau Tapi doa Membuat saya sadar Bahwa Tuhan saya hebat Tuhan saya dasyat Tuhan saya luar biasa Doa membuat saya Semakin dekat dengan dia Doa membuat saya Mengerti maksud-maksud Tuhan Dan doa membuat saya Lebih sabar Dan menguasai diri Dalam menjalani Seluruh kendak Tuhan Yang setuju Katakan amin Karena itu Bagian terakhir Dari firman Tuhan Ini menarik Perhatian saya Dikatakan sangat Tegas Maka kami ini Umatmu Sama-sama bilang Saya umatnya Tuhan Ayah sama-sama bilang Saya umatnya Tuhan Dikatakan apa Dan kawanan domba gembalanmu Akan bersyukur Kepadamu Selama-lamanya Apa artinya Selama-lamanya In little or much Dalamkan kelimpahan Atau kekurangan Iya kan Dalam keadaan kuat Ataupun lemah Dalam keadaan Mujisat Dalam keadaan Badai Aku mau bersyukur Selama-lamanya Dan dikatakan apa Dan akan memberitakan Puji-pujian Untukmu Teruntemurut Jadi bukan hanya Aku bersyukur Aku memuji-muji Tuhan Aku memberitakan Kebenaranmu Aku memberitakan Kasih setiamu Aku memberitakan Segala kuasamu Aku memberitakan Perbuatan-perbuatan Ajaib Yang sudah Tuhan kerjakan Di tengah-tengah hidup Karena selalu saya katakan Hidup Kristen Adalah menjadi Seorang penginjil Hidup Kristen Berarti mengabarkan injil Dan hidup Kristen Berarti ada dorongan semangat Untuk mentuntaskan Amanat agung Dimanapun Tuhan Tempatkan kita Terima kasih Tuhan Yesus Saudara Doa lah kekuatan kita Doa lah kekuatan kita Apapun yang terjadi Selama kita masih berdoa Berarti kita masih kuat Selama kita masih berdoa Kita akan menang Selama kita berdoa Kita masih akan melihat Puji-sat Haleluya Saya minum dulu Persoalan Kadang-kadang kita pikir Doa sudah tidak lagi berkuasa Tapi hari ini Saya ingatkan buat saudara Doa berkuasa Untuk menyadarkan kita Bahwa Tuhan kita tetap hebat Doa berkuasa Untuk menyadarkan kita Bahwa kita tidak bisa menjauh dari Tuhan Doa berkuasa Untuk menyadarkan kita Mengerti kehendak Dan jalan-jalan Tuhan Doa berkuasa Untuk menguatkan kita Tetap menguasai diri Dan menjadi tenang Dalam menjalin kehidupan Yang penuh tantangan Sampai kita melihat Janji Tuhan tergenapi Dalam hidup kita Haleluya Saudara Malam ini Malam yang indah Malam ini penuh berkat Tuhan Dan saya percaya Tidak kebetulan Terlalu menyaksikan Program kamu hebat Malam ini Karena malam ini Ada banyak Rema Tuhan Yang dinyatakan Di tengah-tengah saudara Dan saya rindu Malam ini Sudah sungguh-sungguh Menerima lawatan Kasih berkat Tuhan Yang luar biasa Ijinkan saya berdoa Bapak Tambah berdoa Buat yang sakit Tambah doa Buat yang berbeban Tambah doa Mereka yang sedang Adapin masa-masa yang suka Dan ambah berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan Jaman Sehingga mereka Yang sakit Dikuatkan Dan menerima Kesembuhan Mereka yang lemah Boleh menerima Suka cita Damai sejahtera Mereka yang jenuh Mereka yang tertekan Mereka yang sudah Goyan Dan sudah gak tahu Mesti buat apa Hari ini Dalam nama Yesus Di jaman Tuhan Dan menjadi orang-orang Yang tetap suka berdoa Karena dalam doa Kami dibawa Tuhan Untuk semakin dekat Dalam doa Kami dibawa Tuhan Untuk semakin Beriman Dalam doa Kami dibawa Tuhan Untuk senantiasa bersyukur Dalam segala keadaan Memberitakan perbuatan-perbuatan Yang ajaib Terima kasih Bapak Terima kasih Kami malu Kalau berkat Tuhan Begitu luar biasa Nama hidup kami Tapi kami tetap hidup Dalam dosa Hidup dalam perjinahan Hidup dalam hal-hal Yang tidak menyenangkan Hati Tuhan Itu sebabnya Hari ini Yang berdoa dalam nama Yesus Berkata Allah Turun tercura sempurna Bahkan buat yang sakit Yang butuh mujisa Tuhan jaman Oleh bilur-bilur Yesus Sembuhlah Sembuhlah Segala bakteri Segala kuman Segala virus Segala infeksi Segala serangan Setan-setan Segala tekanan-tekanan Intimidasi Kuasa kegelapan Bahkan ikatan-ikatan Kuasa gelap turun-temurun Kami patahkan ikatan Dalam nama Yesus Oleh bilur Yesus Sembuhlah Bahkan bangkitkan iman kami Karena dengan iman kami akan melihat mujisa Terima kasih Tuhan Terima kasih Setiap mereka yang sakit hari ini Menerima kekuatan Jaman mujisa dari Tuhan Di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Bangsa negara kami Indonesia Selamatkan ya Allah Damai Sejahtera Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Kami melihat pandemi COVID-19 ini Statistiknya begitu menguatirkan Baik ODP dan PDP Naik tiap hari Ratusan Bahkan yang terpapar Kadang kalah Sampai ribuan Tuhan berbelas Kasihan Tuhan hentikan 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 Dalam nama Yesus Tanganmu yang kuat turun Menghentikan Kami berdoa Tidak lagi yang meninggal Dan penularannya Semakin menurun 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 Bahkan yang sakit Melonjak Semakin banyak yang disembuhkan Tuhan Kalau memang ada ahli-ahlinya Yang mampu Membuat terapi-terapi khusus Melalui terapi herbal Terapi plasma Atau apapun Tuhan tolong Sehingga mujizat terus terjadi Bangsa ini Melalui ahli-ahli ini Terima kasih Tuhan Yesus Bekerjalah Bekerjalah Para dokter Para susten Para perawat Para brodes Dan para petugas rumah sakit Tim medis Dan juga polisi tentara Yang mendukung di rumah-rumah sakit Tuhan kami doakan Dalam nama Yesus Mereka dijaga Tuhan Diberkati Diberi semangat Diberikan sukacita Bahkan pada saat yang bersama Perlindungan Tuhan Yang sempurna Atas mereka Dalam nama Yesus Tidak ada lagi Pertugas medis yang meninggal Dalam nama Yesus Ada perlindungan Tuhan Kasih Tuhan Atas mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Bangsa negara kami Indonesia Selamatkan ya Allah Damai sejahtera Atas Indonesia Bapak Presiden kami Wakil Presiden Para Menteri Pejabat di pusat daerah Para Gubernur Para Bupati Para Wali Kota Tuhan tolong Sehingga sinergi Dengan pemerintah pusat Semua indah Semua manis Rorok adu domba Kami tolak Kami patahkan Dalam nama Yesus Kecurangan Kecurangan Persiapan Persiapan Pilkada serentak Untuk mencari Panggung-panggung Politik dengan cara-cara curang Kami tolak Kami patahkan Dalam nama Yesus Kami berdoa Agar hal-hal yang baik Tetap ada di bangsa ini Bangsa ini dijauhkan Dari segala rekayasa Adu domba Bangsa ini dijauhkan Dari segala persiapan Persiapan kerusuhan Kami tolak Kami patahkan Dalam nama Yesus Bahkan goncangan ekonomi Di bangsa ini Dapat teratasi Tuhan berkati Tim ekonomi Di bangsa ini Bahkan polisi Dan tentara Diberikan Kekuatan Untuk siap Mengantisipasi Segala kondisi Yang diciptakan Dan dirancangkan Dan akhirnya Damai sejahtera Se-Indonesia Terima kasih Tuhan Kami yang sudah menerima firman Kami tidak mau jadi orang Percaya yang bodoh Kami mau hidup Dalam firman Menjadi berkat Dimanapun Tuhan tempatkan Dan dorong kami terus Tak putus-putus Nyambah berdoa Supaya mereka Semua Komunitas kamu hebat Terdorong Untuk menduntaskan Amanat agung Untuk pergi Jadikan sekalian bangsa Murid Tuhan Untuk dimanapun kami berada Jadi terang Jadi berkat Jadi garam Untuk kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Buat kasih karunia Berkat dan rahmat Yang sempurna Amba ucapkan berkat Biarlah kasih Dari Allah Bapak Keselamatan Dari Tuhan Yesus Urapan kebijaksanaan Dari roh kudus Menyertai hidup kita Masing-masing Mulai malam hari ini Sampai maranata Yesus Kristus Datang kembali Untuk mencumpul Setiap orang Yang hidup Sesuai kehendaknya Bersama-sama Kita katakan Amen 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 Sudah gue yang kasih Dalam Tuhan Ingatlah Kita harus sadar Kita harus sadar Bahwa kita ada salahnya Kita harus sadar Bahwa kita lemah Kita harus sadar Bahwa kita butuh Tuhan Dan kita juga harus sadar Butuhan yang kita sembah Ala-ala yang melakukan Segala perkara Apapun yang terjadi Biarlah kita berjuang Agar keluarga ku Ala sorgaku Dan rumah ku Ala istanaku Saya Gilbert Bermuendong Bersama dengan istri saya Renda Dan juga anak saya Yang tetap setia Bersama dengan Bapaknya ini Ya kan Yaitu Evan Mengingatkan Bersama kamu hebat Puji Tuhan Akhirnya kita sudah Berada di penghujung Acara program Luarga ku adalah Surgaku Sebuah program Persembahan dari GBI Global Leadership Center Dan akhir kata Saya Veronica Wombon pamit Sampai berjumpa kembali Di waktu dan Kesempatan yang sama Tetap sehat Dan semangat Shalom Terima kasih